Ruangan itu sunyi, guru ilahi dan permaisuri ilahi tidak berbicara, dan Luan dan Yao hanya dapat melihat mereka. Namun, meskipun Yuan dan Jun tidak berbicara, Luan dan Yao dapat memperoleh informasi dari emosi mereka. Setidaknya, Yuan dan Jun tahu kenapa Ki menjadi seperti ini. Saat Yuan dan Jun pertama kali mendengar berita itu, mata mereka terkejut, tapi segera berubah menjadi berat. Perubahan ini sangat cepat, dan mereka tidak penuh keraguan, sama sekali berbeda dari Luan dan Yao. Luan dan Yao sangat sabar, tetapi Yuan dan Jun tidak berbicara lama. Luan tidak tahu apakah mereka berdua sedang berkomunikasi dengan indera spiritual mereka, tetapi 15 menit penuh telah berlalu, dan dia benar-benar cemas. Masalah ini berkaitan dengan keselamatan seluruh keluarga, dan bahkan hati Luan menjadi tidak tenang. Dia mau tidak mau bertanya pada Yuan dan Jun, ayah mertua, ibu mertua, apa yang terjadi? Yuan dan Jun mendengar ini dan memandang Luan yang cemas, hanya untuk melihat Yuan menarik nafas dalam-dalam, membuka mulutnya, dan mengucapkan kata demi kata dengan suara yang dalam. Apa? Jangan? Tanya. Tubuh Luan dan Yao gemetar saat mendengar ini. Mereka memandang guru ilahi dengan tidak percaya, tidak percaya bahwa Yuan akan mengatakan hal seperti itu. Mengapa mereka tidak menanyakan apapun? Masalah ini berkaitan dengan keselamatan keluarga, tetapi Luan menerima jawaban seperti itu, dan hatinya tiba-tiba kacau. Ayah, Yao juga sangat cemas dan bertanya, mengapa saya tidak boleh bertanya? Kamu tidak bisa bertanya berarti kamu tidak bisa bertanya, dan kamu tidak bisa menanyakan alasannya. Yuan memandang mereka berdua dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini hanya dapat diberitahukan setelah Anda memenuhi syarat untuk menjadi guru ilahi. Di negara-negara berperang, masalah ini hanya dapat diketahui oleh guru ilahi dan permaisuri ilahi. Jika orang ketiga mengetahuinya, negara-negara berperang tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mendengar kata-kata Yuan, hati Luan bergetar lagi. Dia memandang Yuan, dan Yuan juga menatapnya. Ekspresi Luan meronta, dan setelah mengertakan gigi, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Dengan itu, Luan tidak bertanya lagi, dan bangkit untuk pergi bersama Yao. Tidak perlu membuang waktu untuk menyelidikinya, tiba-tiba Yuan berkata sambil melihat punggung Luan. Luan berdiri diam dan menoleh untuk melihat Yuan. Matanya dipenuhi kecemasan dan tekat. Mengapa? Luan bertanya. Karena kamu tidak dapat menemukannya, kata Yuan dengan suara rendah sambil melihat ekspresi serius Luan. Luan mengerutkan kening. Dia jelas tidak percaya bahwa ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia temukan. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan apapun, lalu bagaimana Ki muncul? Melihat mata Luan yang jelas-jelas tidak percaya, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat ini, kamu harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi daripada membuang waktu untuk hal semacam ini. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Kamu bisa mencari tahu tentang apa saja lain di dunia, tapi kamu pastinya tidak akan bisa mengetahui hal ini. Alis Luan semakin berkerut saat dia berbicara dengan suara yang dalam, saya akan berkultivasi dengan sepenuh hati, tetapi saya harus menyelidiki masalah ini. Apakah kita akan mencari Fuyu? Jun tiba-tiba bertanya. Saat Jun berbicara, tubuh ketiga orang lainnya gemetar. Meski nama Fuyu sering muncul di keluarga Luan, namun berbeda di sini. Fuyu adalah anggota klan Hachiko, dan Luan selalu mencintainya. Namun, ini adalah Sengoku. Yao adalah putri mereka dan istri Luan, jadi dia tidak pernah menyebut kata, Fuyu, di sini. Luan menatap Jun ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak memberikan jawaban. Tidak ada gunanya meskipun kamu mencarinya. Jun memandang Luan dan berkata dengan serius, Jika dia tidak tahu, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan memberitahumu. Mendengar kata-kata Jun, tatapan Luan menegang. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, Saya mengerti. Ayah mertua, ibu mertua, saya pamit dulu. Setelah itu, Luan segera keluar rumah bersama Yao, membuka gerbang alam ilahi, dan meninggalkan Sengoku. Melihat Luan dan putri mereka pergi, Yuan dan Jun saling berpandangan, dan emosi mereka menjadi lebih berat dari sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka Ki akan benar-benar jatuh, dan jatuh sepenuhnya. Wajah Yuan jelas pucat, dan amarahnya membara. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Reputasi Sengoku selama seratus ribu tahun telah dirusak oleh anak ini. Ekspresi Jun menjadi sangat serius, hal yang jarang terjadi. Jelas sekali bahwa masalah ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Sayangnya mereka tidak bisa menyentuh Sengoku sekarang. Kalau tidak, mereka berdua pasti akan melakukan sesuatu. Apakah klan Hachiko tidak memperhatikan hal ini? Atau apakah klan Hachiko tidak stabil seperti yang terlihat, dan selalu melakukan kesalahan? Yuan dan Jun sudah lama duduk di rumah, tapi sangat sepi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat Laut Selatan, Aliansi APS. Luan dan Yao kembali ke istana Ice Fire Alliance. Ketika keenam wanita itu melihat mereka berdua kembali, mereka semua berdiri. Si cantik yang telah memberitahu semua orang tentang pertarungan sebelumnya, dan semua orang sangat gugup. Bagaimanapun, Qi dan Luan memiliki kebencian yang mendalam. Begitu Qi memperoleh kekuatan, dia pasti tidak akan melepaskan Luan. Bagaimana itu? Si cantik yang memandang mereka berdua dan bertanya dengan cepat. Luan memandang si cantik yang dan menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi serius. Setelah duduk bersama Yao, dia melihat ke enam wanita itu dan berkata, masalah ini berbeda dari yang sebelumnya. Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi tidak menyebutkan sepatah katapun tentang masalah ini, dan mereka tidak mengizinkan kami menyelidikinya. Mereka bilang kami tidak akan menemukan apapun, dan itu hanya membuang-buang waktu. Mendengar kata-kata Luan, tubuh halus ke enam wanita itu bergetar. Mereka tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Yi berkata dengan cepat, bahkan jika Guru Ilahi berkata bahwa dia tidak dapat menemukan apapun, saya khawatir akan sangat sulit untuk menyelidikinya. Wanita lainnya mengangguk, termasuk Yao. Luan dan Yao sangat jelas bahwa Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka tentang masalah ini. Alasannya sangat sederhana, karena Yao adalah istri Luan. Jika Luan dalam bahaya, tentu saja Yao juga akan berada dalam bahaya. Yao adalah anak kesayangan Yuan dan Jun. Sekalipun Yao dalam bahaya, mereka berdua begitu diam tentang masalah ini, yang cukup untuk menunjukkan keseriusan masalah ini. Jika mereka benar-benar dapat menemukan sesuatu, apa yang dapat dilakukan oleh Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi meskipun mereka mengatakannya. Seluruh istana menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Hasil seperti itu membuat mustahil bagi siapapun untuk menemukan cara untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, ketujuh wanita itu memandang ke arah Luan. Mereka semua perempuan, dan Luan adalah inti dari seluruh keluarga. Dia juga merupakan pilar bagi seluruh keluarga. Pada saat seperti ini ketika mereka tidak memiliki petunjuk sama sekali, mereka secara alami ingin bergantung pada laki-laki mereka. Luan memandangi ketujuh wanita itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, saat ini, kita masih harus menyelidikinya. Kapanpun, yang terbaik adalah mengambil inisiatif sendiri. Namun karena Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan apapun, tidak perlu membuang terlalu banyak energi. Kirimkan saja sekelompok kecil orang untuk menyelidikinya. Saya juga akan meminta klan persatuan hidup dan mati untuk membantu saya mengawasi. Ketujuh wanita itu mengangguk. Ini memang keputusan paling objektif yang bisa mereka ambil saat ini. Namun, kita bisa menghadapi krisis besar kapan saja. Kita harus mengambil tindakan. Mata Luan sangat serius. Hanya tujuh wanita di keluarga dan Fuyu yang dia miliki. Dia tidak akan pernah membiarkan salah satu dari mereka terluka. Dia berkata, jika kita dapat menemukan kita, itu berarti tempat ini tidak aman. Untuk menjamin keselamatan semua orang, saya menyarankan agar semua orang berusaha untuk tidak keluar. Kita harus tetap berada dalam jangkauan tiga pulau persatuan es dan api. Titik. Dengan cara ini, kita bisa segera mendukung mereka. Mendengar perkataan Luan, ketujuh wanita itu mengangguk lagi. Namun meski begitu, Luan jelas masih merasa tidak nyaman. Cacat dalam melakukan hal itu masih terlalu besar. Ketujuh wanita itu juga mengetahui hal ini. Sekarang, kehidupan setiap orang berada dalam bahaya setiap saat. Saat istana akan kembali sunyi, mata Luan tiba-tiba berubah dingin. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Teman-teman. Formasi susunan orang temi. Ada total empat lapisan formasi susunan di luar pulau Pesona Surgawi. Setiap lapisan dapat bertahan melawan orang-orang dari alam berbeda. Ini juga merupakan hal penting yang diandalkan masyarakat temi untuk hidup aman. Jika pulau abadi dan pulau es dan api juga memiliki formasi susunan seperti itu, bahkan jika mereka menghadapi situasi hari ini, mereka akan dapat bertahan untuk sementara waktu sampai bala bantuan tiba. Memikirkan hal ini, Luan segera memberitahukan idenya kepada semua orang. Setelah ketujuh wanita itu mendengarnya, mereka langsung setuju. Jika susunan-susunan orang temi bisa dipelajari, maka akan sangat bermanfaat baik untuk saat ini maupun di masa depan. Semua wanita setuju. Luan segera meninggalkan pulau es dan api karena Yue Rong tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, pertempuran hari ini tidak akan terlalu berbahaya, dan Ki tidak akan melarikan diri. Yue Rong berada di pulau Pesona Surgawi. Pada saat ini, susunan teleportasi di pulau Pesona Surgawi menyala. Orang yang muncul tidak lain adalah Luan. 1672 Luan tidak ragu-ragu dan segera sampai di pulau Pesona Surgawi. Sebenarnya dia sudah lama tidak ke sini. Jika bukan karena ada sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengan Yue Rong, dia tidak akan datang ke sini. Namun, bagus juga dia datang ke sini. Bagaimanapun juga, Yue Rong bukanlah pemimpin suku Temi, melainkan Yin Lin. Formasi susunan ini jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Temi. Hanya Yin Lin yang mempunyai keputusan akhir dalam masalah ini. Luan segera berangkat menuju hutan di tengah pulau. Segera, sekelompok rumah kayu muncul di depan mata Luan. Dulu, setiap kali dia mendekat, dia akan mendengar suara-suara khusus. Luan bahkan telah mempersiapkan diri. Namun, kali ini tidak terjadi apa-apa. Luan segera memasuki kelompok rumah kayu itu. Jika Yin Lin dan Yue Rong ada di sini, mereka pasti akan merasakan kehadirannya. Memang benar, Luan belum mengambil beberapa langkah ketika pintu salah satu rumah kayu tiba-tiba terbuka. Mata Luan menyipit dan segera berjalan menuju rumah kayu itu. Menaiki tangga, Luan berjalan ke pintu rumah kayu. Melalui pintu yang terbuka, dia bisa melihat segala sesuatu di dalamnya. Yang mengejutkan Luan adalah tidak ada tempat tidur di kamar itu. Sebaliknya, ada rak buku di kedua sisinya. Rak buku dipenuhi dengan buku. Saat ini, Yin Lin sedang duduk di belakang meja, membaca buku. Luan muncul di pintu. Yin Lin menatapnya dan berkata, masuk dan duduklah. Luan menganggup dan masuk. Nyatanya, hubungannya dengan Yin Lin tidak sedingin dulu. Bagaimanapun, orang-orang temi telah bergabung dengan Serikat Hidup dan Mati. Luan adalah ketua persatuan-persatuan Hidup dan Mati. Sekarang persatuan Hidup dan Mati berkembang, setiap ras sangat mementingkan persatuan Hidup dan Mati, termasuk dirinya. Oleh karena itu, Yin Lin harus memberikan perhatian pada Luan. Luan masuk dan duduk. Yin Lin melihat ekspresi serius Luan. Luan jarang menunjukkan emosinya di wajahnya seperti ini, kecuali dia melakukannya dengan sengaja atau dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya. Apakah ada masalah? Yin Lin meletakkan buku itu dan bertanya. Luan menganggup, dan dia dengan cepat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ketika Yin Lin mendengar penjelasan Luan, dia terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi jika adiknya tidak berada di sisi Luan. Bukankah kamu harus pergi ke sengoku untuk hal semacam ini? Apa gunanya datang ke sini? Kata Yin Lin. Saya memiliki. Luan tidak menyembunyikannya dan berkata, Tuhan Abadi tidak menyebutkan apapun tentang masalah ini. Saya tidak tahu, saya hanya bisa melindungi diri saya sendiri untuk saat ini. Jadi, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Formasi, ekspresi Luan serius saat dia berkata, Empat lapisan formasi di sekitar Pulau Pesona Surgawi. Yin Lin tidak ragu-ragu dan langsung menolak. Meminjamkan adikku kepadamu adalah batasku. Jika kamu ingin mendapatkan apapun dari orang-orang temi, itu tidak mungkin. Jika tidak, aku lebih suka meninggalkan aliansi hidup dan mati. Tidak, tidak, kamu salah paham. Luan melambaikan tangannya dan segera berkata, Saya di sini bukan sebagai pemimpin aliansi hidup dan mati, dan saya juga tidak di sini untuk mengancam Anda. Saya di sini atas nama saya sendiri, dan ini tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kata-kata Luan sangat lulus. Wajah Yin Lin menjadi sedikit tenang setelah mendengar kata-kata ini, namun dia tetap berkata dengan tegas, Tidak peduli siapa yang Anda wakili, tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya tidak akan memberi Anda formasi ini. Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu akan tetap sama. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak punya apa-apa untuk ditukar. Mendengar kata-kata tegas Yin Lin, Luan terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menggerakkan Yin Lin. Tidak peduli apa yang ingin dia katakan, dia hanya bisa menelan kata-katanya ketika dia melihat ekspresi Yin Lin yang benar-benar dingin. Dalam keputus asaan, Luan hanya bisa bangkit, menangkupkan tangannya dan berkata kepada Yin Lin, Maaf mengganggumu. Selamat tinggal. Dengan itu, Luan segera berbalik untuk pergi. Jika ini tidak berhasil, ia harus memikirkan cara lain. Mungkin suku Flaming Lion dan suku Harimau Surgawi juga memiliki formasi serupa. Namun, saat Luan hendak melewati ambang pintu dan pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Tunggu. Suara Yin Lin tiba-tiba menghentikan Luan. Luan sangat gembira, berpikir bahwa segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Dia segera menoleh untuk melihat Yin Lin. Namun, wajah Yin Lin masih sangat dingin dan tidak ada perubahan. Namun, Luan tidak putus asa. Dia segera kembali ke kamar dan bertanya pada Yin Lin, bisakah kita bicara sekarang? Saya bilang, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Yin Lin langsung menolak. Melihat wajah kecewa Luan, dia melanjutkan. Namun, saya bisa menunjukkan caranya. Suasana hati Luan yang kecewa langsung berubah saat mendengar ini. Dia segera bertanya, tolong bicara. Meskipun aku tidak bisa mengajarimu formasi, ada seseorang yang bisa. Yin Lin memandang Luan, dan matanya perlahan menjadi serius. Dia berkata, sejujurnya, formasi pelindung pulau saya tidak diciptakan oleh orang Temi, tetapi oleh orang ini. Itu dirancang khusus untuk orang Temi. Bahkan jika saya mengajari Anda, Anda tetap tidak dapat mengaturnya tanpa kekuatan orang Temi. Oleh karena itu, cara terbaik Anda adalah menemukan orang ini. Luan terkejut. Ia sungguh tidak menyangka kalau formasi masyarakat Temi bukan diciptakan oleh sukunya. Setelah mendengar berita ini, dia sangat gembira dan segera berkata, di mana dia? Saya akan segera mengunjunginya. Yin Lin memandang Luan dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berkata, hanya ada sedikit orang di dunia yang mengetahui keberadaan orang ini. Saya dapat memberitahu Anda, tetapi bukankah menurut Anda kita harus membuat kesepakatan? Begitu dia mengatakan ini, Luan jelas tercengang, tapi dia tidak ragu atau menyalahkannya. Dia segera berkata, ya, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Melihat ekspresi cemas dan tulus Luan, Yin Lin menjadi sangat tenang. Dia berkata kepada Luan, aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Luan tertegun dan bertanya, ada apa? Yue Rong dan Yuan Ling. Mata Yin Lin bergerak sedikit. Dia memandang Luan dan berkata, kamu seharusnya sudah menebak bahwa mereka adalah ibu dan anak, tetapi ada beberapa masalah sekarang. Jika kamu dapat membantuku mendamaikan hubungan mereka, aku akan memberitahumu berita tentang orang ini. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Yin Lin akan memintanya melakukan hal seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini adalah masalah keluarga orang lain. Dengan karakter Luan, dia tidak akan ikut campur. Namun, kini karena menyangkut keselamatan keluarganya, dia langsung menganggup dan berkata, oke. Namun, setelah menyetujuinya, Luan mengerutkan keningnya lagi dan bertanya pada Yin Lin, tapi bagaimana mereka bisa menjadi ibu dan anak? Luan memang menebak bahwa Yue Rong dan Yuan Ling adalah ibu dan anak, tapi dia selalu bingung. Yue Rong terluka parah dan terbaring di tempat tidur selama 2000 tahun, sedangkan Yuan Ling baru berusia 27 tahun-tahun ini. Bagaimana Yue Rong bisa melahirkan seorang anak ketika dia dalam keadaan koma? Luan sangat ingin bertanya. Itu bukan karena dia penasaran dengan hal semacam ini. Kalau tidak, dia pasti sudah menanyakannya sejak lama. Itu karena dia ingin menyelesaikan hubungan mereka berdua. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang salah. Meskipun Luan tidak menanyakan usianya, Yin Lin sangat jelas tentang keraguan Luan. Dia tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Dia memandang Luan dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin menjelaskan masalah ini, pertama-tama, kamu harus tahu bahwa orang Temi berbeda dari manusia biasa. Saya tidak berbicara tentang adat istiadat, tetapi struktur tubuh mereka. Luan tercengang saat mendengar ini. Jelas sekali dia sangat terkejut. Dia pernah merawat Yue Rong sebelumnya. Meski dia malu, tidak ada bagian tubuhnya yang belum dia sentuh sebelumnya. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk memasuki setiap bagian tulang dan organ dalam Yue Rong. Bagaimanapun, racun api ada di setiap bagian tubuhnya. Dia harus berhati-hati. Karena itu, setelah beberapa bulan menjalani perawatan, Luan bisa dikatakan sangat akrab dengan tubuh Yue Rong. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu persis sama dengan tubuh manusia. Mereka memiliki organ dalam yang sama, kulit yang sama, dan tulang yang sama. Dia tidak bisa melihat perbedaan apapun. Yin Lin melihat kebingungan di wajah Luan dan tidak membuatnya tegang. Dia berkata, ada dua perbedaan antara suku pesona surgawi dan ras manusia. Pertama, suku pesona surgawi memiliki pesona bawaan dalam darah mereka. Ini adalah masalah yang ada dalam kenyataan, yang membuat semua anggota pesona surgawi suku jatuh cinta pada pria dan wanita. Jika Anda membuat orang temi tidak bisa berhubungan seks dalam waktu lama, tubuhnya akan sangat terpengaruh dan umurnya akan jauh lebih pendek. 1673 Luan tercengang saat mendengar itu. Dia jelas sedikit bingung. Namun, Luan mempercayai kata-kata Yin Lin. Meskipun dia memahami tubuh Yue Rong, itu hanya strukturnya saja. Dia tidak punya cara untuk memahami hal-hal yang terkandung dalam garis keturunannya. Jika kebenarannya seperti yang dikatakan Yin Lin, maka tidak ada seorang pun yang berhak mengkritik orang temi karena memiliki kebiasaan seperti itu. Setiap ras memiliki ciri khasnya masing-masing, tak terkecuali masyarakat temi yang memiliki alasan khusus. Apa perbedaan antara menghentikan kebiasaan seperti itu dan membunuh orang temi? Poin kedua adalah istana wanita. Yin Lin memandang Luan dan tidak menyembunyikan apapun. Istana wanita suku pesona surgawi sangat istimewa. Kita bisa melahirkan anak kita di istana seperti manusia normal, tapi kita juga bisa melahirkan di luar tubuh. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memandang Yin Lin dengan kaget. Orang temi butuh waktu lama untuk bisa hamil. Manusia biasa butuh waktu 10 bulan untuk bisa hamil, tapi orang temi butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk bisa hamil. Sangat merepotkan bagi wanita temi untuk bisa hamil. Yin Lin berkata, Oleh karena itu, selama evolusi suku pesona surgawi, melalui kultivasi dan eksperimen terus-menerus, mereka menguasai metode untuk membiakkan kehidupan di luar tubuh mereka. Mereka bisa menjadi seperti manusia biasa, dan setelah 10 bulan hamil, mereka bisa dibawa keluar istana dan dimasukkan ke dalam kolam khusus untuk terus berkembang biak. Para wanita suku pesona surgawi tidak boleh melakukan hubungan seksual selama masa kehamilan. Jika tidak, akan mudah melukai anak. Namun, tidak melakukan hubungan seksual selama puluhan tahun akan menimbulkan kerugian besar bagi wanita suku pesona surgawi. Bahkan bisa mengurangi umur mereka lebih dari setengahnya. Oleh karena itu, ketika metode ini muncul, para wanita dari suku pesona surgawi semua memilih untuk menggunakan metode ini untuk hamil. Yin Lin juga sama. Sebagai wanita paling berbakat dan kuat di antara orang-orang temi, umurnya sangat berharga. Dia tidak bisa kehilangan begitu banyak sekaligus. Oleh karena itu, setelah 10 bulan hamil, dia meninggalkan anak itu di kolam untuk hamil. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik seperti Yue Rong adalah jaminan bagi orang-orang temi, umurnya tidak dapat dikurangi, tetapi mengapa Yuan Ling baru berusia 27 tahun. Bahkan jika dia perlu hamil selama beberapa dekade, yang bisa dihitung sebagai 100 tahun, Yue Rong masih tidak sadarkan diri 100 tahun yang lalu. Mungkinkah dia sedang koma? Memikirkan kemungkinan ini, Luan memandang Yin Lin dengan kaget. Mungkinkah Yin Lin mengizinkan Yue Rong berhubungan seks saat dia tidak sadarkan diri untuk memastikan garis keturunan Yue Rong dapat diturunkan? Melihat ekspresi kaget Luan, Yin Lin bisa menebak apa yang dipikirkan pria ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana aku bisa membiarkan pria lain melakukan itu terhadap adikku yang tidak sadarkan diri. Terlebih lagi, ada juga racun api di istana adik perempuanku. Bahkan jika mereka benar-benar melakukannya, anak itu juga akan terkena racun api. Apakah menurut Anda Yuan Ling memilikinya? Saat Luan mendengar ini, dia merasa sedikit canggung. Memang benar, dia berpikir terlalu sedikit. Dia bertanya, apa yang terjadi? Sederhana sekali, Yue Rong sudah mengandung Yuan Ling sebelum dia koma. Dia bahkan menempatkannya di kolam untuk mengasuhnya, kata Yuan Ling. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya dengan kaget, kehamilan 2000 tahun. Itu benar. Yin Ling menganggup dan berkata, kehamilan normal secara alami tidak akan memakan waktu lama. Yue Rong terluka dan koma tidak lama setelah dia memasukkan anaknya ke dalam kolam. Energi di dalam kolam harus diisi ulang oleh ibunya sendiri. Kapan Yue Rong mengalami koma, energi di kolam untuk memelihara kehidupan akan semakin berkurang. Tanpa pengisian kembali, anak itu akan segera mati. Untuk menjaga anak itu tetap hidup, aku menggunakan kekuatanku untuk menutup ruang di seluruh kolam dan mencoba memperpanjang seluruh proses pengasuhan sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, aku mencoba yang terbaik untuk mengekstraksi energi yang diperlukan dari tubuh Yue Rong. Tubuh? Namun agar tidak terkontaminasi racun api, saya harus berhati-hati setiap saat, memakan banyak waktu. Garis keturunan Yuan Ling sangat kuat. Waktu kehamilan normal adalah lebih dari 100 tahun, jadi butuh waktu hampir 2000 tahun. Untungnya, anak tersebut lahir dengan selamat. Setelah mendengar penjelasan Yin Lin, Luan sangat terkejut. Ia tidak menyangka proses kehamilan Yuan Ling akan begitu sulit. Yin Lin pasti berusaha keras untuk mengasuhnya selama 2000 tahun. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia bertanya pada Yin Lin dengan rasa ingin tahu, karena mereka telah melalui begitu banyak kesulitan, hubungan antara Yue Rong dan Yuan Ling seharusnya sangat baik. Bagaimana hubungan mereka bisa memburuk? Mungkin Yuan Ling selama ini dimanjakan oleh ku. Suara Yin Lin menjadi sedikit berat, sekarang dia ingin tahu siapa ayahnya. Tubuh Luan bergetar, alisnya menegang. Mungkinkah identitas ayah Yuan Ling sangat istimewa? Luan tidak berbicara, tapi menunggu penjelasan Yin Lin. Sebenarnya di seluruh masyarakat Temi, hanya aku dan adikku yang tahu tentang masalah ini. Yin Lin memandang Luan. Karena dia memutuskan untuk membiarkan Luan ikut campur dalam masalah ini, dia juga tidak ingin menyembunyikan apapun dari Luan. Belum lagi Luan akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia berkata, apakah kamu masih ingat syaratku untuk bergabung dengan persatuan hidup dan mati? Luan terkejut, tapi segera menganggup dan berkata, tentu saja aku ingat. Kamu ingin aku membunuh seseorang untukmu? Bunuh siapa? Yin Lin bertanya lagi. Luan tercengang, lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Cu Han Ming. Melihat Luan mengingatnya dengan sangat jelas, Yin Lin memperlihatkan senyuman, tapi senyuman ini jelas mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Luan mengerutkan kening, mungkinkah antara Cu Han Ming dan Yue Rong, dot ada hubungan. Dua ribu tahun yang lalu, Cu Han Ming bukanlah kepala klan Cu. Tanpa Luan menebak-nebak, Yin Lin langsung menjelaskan. Berbicara tentang masa lalu, suaranya menjadi sangat dingin. Dia berkata, Cu Han Ming hanyalah seorang tuan muda, sebelum dia menjadi kepala klan, masih ada ketidakpastian. Saat itu, orang Temi sudah berakar di lautan, tetapi Cu Han Ming secara tidak sengaja menemukan mereka saat melakukan operasi. Cu Han Ming adalah tuan muda dari klan Hachiko, otoritasnya secara alami sangat besar. Orang-orang Temi tidak bisa bersaing dengannya, dan juga tidak berani menyinggung perasaannya. Yin Lin berkata dengan dingin, jadi, pada saat itu, kepala suku Temi, ayah dari Yue Rong dan saya, memperlakukan Cu Han Ming dengan sopan dan berusaha menyenangkannya semaksimal mungkin. Saat itu, masyarakat Temi diusir dari daratan oleh klan Hachiko, dan tidak mudah bagi mereka untuk tinggal di pelosok, sehingga mereka tidak ingin dimusnahkan. Wanita orang Temi semuanya sangat cantik, jauh lebih cantik dari wanita manusia biasa, ini kamu tahu betul. Ditambah dengan adat istiadat masyarakat Temi, Cu Han Ming langsung menjadi sangat tertarik dengan tempat ini, dan ingin menjadikan tempat ini sebagai domain pribadinya, dan semua wanita masyarakat Temi masuk ke dalam sakunya. Ayahku tentu saja tidak akan membiarkan ini terjadi, semua hubungan seks harus dilakukan secara sukarela, inilah keuntungan orang Temi. Yin Lin berkata dengan dingin, namun, begitu Cu Han Ming tersinggung, kemungkinan besar orang Temi akan dimusnahkan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ayah saya membuat keputusan. Yin Lin menarik nafas dalam-dalam, menatap Luan dan berkata dengan dingin, dia membiarkan aku atau adikku merayu Cu Han Ming, sehingga wanita lain dari suku Temi bisa diselamatkan. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini, dan mata Yin Lin menjadi sangat dingin setelah mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah kenangannya yang paling menyakitkan, dan juga kenangannya yang paling disesalkan. Saat itu, aku dan adikku sedang bertengkar, dan kami berdua ingin mengorbankan diri demi satu sama lain. Suara dingin Yin Lin bahkan bergetar. Ini adalah masa lalu yang paling tidak ingin dia ingat, dan berkata, saya adalah kakak perempuan, dan bakat saudara perempuan saya lebih baik daripada saya. Bagaimana saya bisa membiarkan saudara perempuan saya menanggung hal seperti itu? Luan mengerutkan kening, hubungan seksual orang Temi harus atas dasar suka sama suka, sekali dipaksakan tidak akan ada ampun, dan mereka akan segera dieksekusi. Di bawah kebiasaan seperti itu, kedua putri dari dua kepala klan pasti sangat muak dengan hal semacam ini, jadi sulit membayangkan Yin Lin dan Yue Rong akan membuat kelonggaran seperti itu. Tapi, adikku tetap pergi. Yin Lin berkata dengan dingin, Yue Rong dan aku adalah yang paling cantik di antara orang-orang Temi, dan Cu Han Ming juga bersedia membuat kesepakatan ini, jadi adikku diam-diam pergi suatu malam untuk mencari Cu Han Ming dan berhubungan seks dengannya. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening, dia merasa dadanya sesak, sangat sesak hingga sakit, dan dia tidak bisa bernapas. Adikku sangat menawan, dan dia juga sangat pandai dalam berhubungan seks, jadi Cu Han Ming tidak memikirkan wanita lain dari suku Temi. Gigi Yin Lin terkatuk rapat, dan dia berkata, adikku mengorbankan dirinya demi keselamatan orang-orang Temi. Luan mengepalkan tinjunya, dia benar-benar tidak menyangka Yue Rong memiliki masa lalu seperti itu, dan bertanya dengan suara membosankan, lalu, mengapa Yue Rong diracun? Mengapa? Yin Lin mengendalikan emosinya dan berkata dengan dingin, kenapa lagi? Tentu saja, itu karena Yue Rong menghalangi jalannya untuk menjadi kepala klancu. 1674 Menghalangi jalan untuk menjadi master klancu. Luan mengerutkan alisnya, menunggu penjelasan Yin Lin. Kami adalah orang Temi. Adat istiadat delapan benua kuno tidak menoleransi kami. Kami tidak malu. Jadi, meskipun Cu Han Ming sangat menyukai Yue Rong, dia tidak berani mengambilnya kembali. Yin Lin berkata dengan dingin. Untuk mencegah Cu Han Ming menyakiti wanita lain dari suku Temi, Yue Rong dan Cu Han Ming tinggal di sebuah pulau di laut. Hanya mereka berdua yang tahu tentang pulau ini. Cu Han Ming memiliki istri di klancu. Dia hanya memperlakukan Yue Rong sebagai kekasihnya. Namun, masalah ini akhirnya terungkap, lanjut Yin Lin. Yin Lin berkata, Cu Han Ming sudah lama tidak berhubungan seks dengan istrinya, dan dia linglung. Istrinya menjadi curiga dan mengirim seseorang untuk menyelidiki Cu Han Ming secara diam-diam. Tak lama kemudian, perselingkuhannya dengan Yue Rong terungkap, dan itu menyebabkan keributan besar di keluarga Cu. Di mata mereka, Yue Rong adalah anggota suku Temi, dan mereka berasal dari klan Hachiko. Mereka adalah orang paling mulia di klan tersebut. Bagaimana mereka bisa berkolusi dengan suku Temi? Mata Yin Lin dingin saat dia berkata dengan jahat. Saat ketua klan Cu mendapat berita itu, dia sangat marah. Begitu masalah ini terungkap, tujuh klan lainnya akan menertawakannya. Karena itu, dia harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Saat itu, Tuan Klan Cu memiliki dua putra. Cu Han Ming adalah yang tertua. Namun, setelah apa yang dia lakukan, Tuan Klan Cu ingin menghapus posisinya sebagai Tuan Muda. Cu Han Ming takut dia akan kehilangan posisinya sebagai Tuan Muda. Untuk mempertahankan posisinya sebagai master, dia memfitnah adikku. Yin Lin mengertakkan gigi, berbicara jahat. Dia bilang kalau adikku telah merayunya. Itu sebabnya dia melakukan itu. Dia bahkan mengancam adikku untuk berbohong demi dia. Kalau tidak, dia tidak akan mengampuni orang-orang Temi. Di bawah ancamannya, ayah dan saudara perempuan saya pergi ke Klan Cu untuk menghadapinya. Mereka harus bekerja sama dengannya dan berbohong. Adikku mengambil semua tanggung jawab. Dia berhasil mengalihkan kebencian seluruh Klan Cu. Itulah konfrontasinya. Cu Han Ming langsung membunuh adikku untuk membuktikan bahwa dia tidak terpengaruh oleh orang-orang Temi. Yin Lin berkata dengan dingin, ayahku secara paksa memperpanjang hidup adikku dan membawanya kembali ke suku Temi. Dia kemudian memimpin suku Temi untuk bermigrasi ke tempat ini. Tidak lama setelah kejadian itu, ayah saya meninggal karena menyalahkan diri sendiri. Yin Lin berkata, Sebelum ayahku meninggal, dia menyerahkan posisi patriar kepadaku. Aku melarikan diri ke sini bersama anggota klanku untuk bersembunyi dan membentuk formasi untuk melindungi diriku sendiri. Apakah Cu Han Ming tidak tahu bahwa dia punya anak? Lu An dengan cepat bertanya. Dia tidak tahu. Yin Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat itu, Yue Rong sudah hamil delapan bulan, tapi seperti yang kubilang, kehamilan orang Temi sangat lama. Dengan kekuatan Yue Rong, setidaknya butuh waktu beberapa dekade. Kehamilan delapan bulan adalah tidak jelas sama sekali. Sebelum pergi ke klanku untuk menghadapi mereka, adik perempuan saya tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup, jadi dia memasukkan janin itu ke dalam kolam terlebih dahulu. Hal ini juga menyebabkan Yuan Ling menjadi sangat lemah sejak awal, dan waktu pengasuhannya menjadi lebih lama. Setelah mendengar semuanya, Lu An menjadi terdiam, dan dia sangat marah. Lu An selalu membenci hal-hal seperti memaksa wanita. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia toleransi. Dia tidak sabar untuk membunuh semua binatang seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Yue Rong akan mengalami pengalaman seperti itu, dan sulit membayangkan seberapa besar tekanan yang harus ditanggung Yue Rong saat itu. Seberapa kuat kemauan seseorang untuk bisa tetap ceria setelah bangun tidur. Sebenarnya Yuan Ling tidak pernah tahu siapa ibunya. Aku khawatir Yue Rong tidak akan pernah bangun. Hal seperti ini akan membuat Yuan Ling sedih, jadi aku tidak pernah memberitahunya. Baru setelah kamu menyembuhkan Yue Rong, aku baru memberitahunya tentang masalah ini. Yin Lin berkata, Namun, aku hanya memberitahunya bahwa Yue Rong adalah ibunya, tapi aku tidak mengatakan sepatah katapun tentang apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Setelah mengetahui latar belakangnya, Yuan Ling sangat ingin tahu siapa ayahnya. Yue Rong selalu berada di sisimu, jadi dia menggangguku. Yin Lin berkata, Yue Rong tidak ingin memberitahunya karena dia khawatir dia ingin membalas dendam dan didorong oleh kebencian. Ini urusannya, dan dia tidak ingin anaknya diganggu oleh hal semacam ini. Namun, Yuan Ling sangat ingin mengetahuinya, jadi dia mengamuk pada Yue Rong, dan hubungan mereka menjadi semakin buruk. Yuan Ling sangat menyukaimu. Jika Anda bisa membujuknya, itu mungkin sangat berguna. Setelah Yin Lin selesai berbicara, rumah kayu itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Luan menunduk dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yin Lin terus menatap Luan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di mana Yue Rong? Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada Yin Lin. Dia bersama Yuan Ling. Yin Lin berkata, kamu harusnya tahu di mana Yuan Ling tinggal. Luan mengangguk. Dia pergi ke halaman Yuan Ling dan berkata kepada Yin Lin, saya akan pergi dan melihat sekarang. Yin Lin tidak berkata apa-apa dan melihat Luan meninggalkan rumah kayu itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sisi lain Pulau Pesona Surgawi, di halaman kecil di lereng bukit. Luan segera muncul di luar halaman. Dia tidak menyembunyikan auranya, jadi dia tidak perlu mengatakan apapun. Kedua wanita yang sedang berbincang di dalam rumah itu segera merasakan kehadirannya dan berjalan keluar rumah. Yuan Ling adalah orang pertama yang keluar rumah. Setelah melihat Luan, dia sangat senang. Dia sudah lama tidak bertemu Luan. Kali ini, Luan tiba-tiba muncul di sini untuk mencarinya. Yue Rong juga keluar rumah, tapi dia hanya berdiri di depan pintu. Saat ini, wajah Yue Rong tidak memiliki pesona apapun. Sebaliknya, ada sedikit kelelahan. Luan, Yuan Ling berlari ke depan Luan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, kamu datang mencariku. Melihat Yuan Ling, Luan mengangguk sedikit dan berkata, aku datang untuk mencarimu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Yuan Ling menjadi lebih bahagia saat mendengar ini dan berkata, kalau begitu ayo masuk dan bicara. Setelah mengatakan ini, Yuan Ling ingin menarik Luan ke dalam rumah, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menariknya sama sekali. Luan berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Ayo jalan-jalan di hutan. Luan memandang Yuan Ling dan berkata dengan lembut, mari kita bicara sambil berjalan. Yuan Ling mengangguk penuh semangat dan pergi bersama Luan, benar-benar melupakan Yue Rong. Sebelum Luan pergi, dia melirik ke arah Yue Rong. Keduanya saling memandang. Mata tenang Luan membuat jantung Yue Rong berdetak kencang. Segera, Luan dan Yuan Ling menghilang dari halaman kecil. Di dalam hutan, Yuan Ling dan Luan berjalan maju perlahan seperti pasangan yang sedang berjalan-jalan. Yuan Ling sangat cantik. Tidak ada keraguan tentang ini, tapi Luan tidak memiliki perasaan romantis padanya. Yuan Ling mengetahui bahwa Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah memanggilnya. Dia jelas sedikit bingung. Melihat ekspresi Luan yang penuh perhatian, dia bertanya, Luan, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Gedebuk. Langkah kaki Luan tiba-tiba berhenti. Dia menghadap Yuan Ling dan memandangnya dengan tenang. Dia tidak menyalahkan Yuan Ling, karena Yuan Ling tidak mengetahui apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahkan dia pun sama. Sebelum mengetahui hal-hal ini, dia tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Yue Rong. Saya di sini untuk membuju Anda. Luan memandang Yuan Ling dan berkata dengan lembut, Aku tahu kamu ingin tahu siapa ayahmu, tapi aku harap hubunganmu dengan senior Yue Rong bisa lebih baik. Yuan Ling terkejut. Dia jelas tidak menyangka Luan akan mendatanginya karena masalah ini. Suasana hatinya yang bersemangat tiba-tiba disiram air dingin. Matanya jelas kurang bersemangat. Dia memandang Luan dan berkata, Siapa yang memintamu membujukku? Sang Patriar, atau ibuku? Ini aku. Luan memandang Yuan Ling dan berkata dengan lembut, Saya kebetulan mendengar ini dari senior Yin Lin, jadi saya ingin membuju Anda. Tapi tidak ada yang tahu rasa sakitku. Yuan Ling memandang Luan dengan matanya yang indah dan berkata, Orang-orang temi, betapapun kacaunya keadaannya, semua orang harus tahu siapa orang tuanya. Tidak salah lagi, saya satu-satunya yang tidak memiliki orang tua sejak saya masih muda. Patriar memberitahuku bahwa orang tuaku sudah meninggal, tapi dia bahkan tidak memberitahuku nama mereka. Sekarang aku tiba-tiba punya ibu, bukankah aku punya hak untuk mengetahui siapa ayahku? Mata indah Yuan Ling penuh amarah dan kesedihan. Terlihat jelas dia sangat marah pada orang tuanya yang tidak pernah muncul. Dia tahu semua yang telah dilakukan Yue Rong untuknya. Dia mungkin mengira Yue Rong hanya pergi sementara dan tidak tahu kemana dia pergi. Luan benar-benar bodoh. Dia tidak tahu cara membuju orang. Dia tidak akan memaksakan pandangan dan emosinya pada Yuan Ling setelah mengetahui kebenarannya. Dia juga tidak akan berpegang teguh pada moral yang tinggi dan mengatakan bahwa Yuan Ling tidak peka. Dia tahu bahwa keluhan Yuan Ling datang dari lubuk hatinya, dan itu bisa dimengerti. Luan menarik nafas dalam-dalam, menatap mata Yuan Ling lagi dan berkata, aku tidak tahu siapa orang tuaku sebelumnya. Bahkan sekarang, aku tidak tahu banyak hal, dan tidak ada yang memberitahuku. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendalimu, tapi satu-satunya hal yang bisa membantumu mengetahui kebenaran adalah kekuatan. Luan memandang Yuan Ling dan berkata dengan lembut, ketika kekuatanmu cukup tinggi, secara alami kamu akan mengetahui segalanya, dan kebenaran akan ditempatkan di hadapanmu. 1675 Luan telah mendengar kalimat ini berkali-kali. Sejak awal, orang dalam kabut hitam telah mengatakannya, Fuyu telah mengatakannya, si cantik yang telah mengatakannya, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi telah mengatakannya. Kapanpun dia ingin mengetahui sesuatu, dia akan mendapatkan jawaban ini. Untungnya, dia kini tahu siapa orang tuannya, namun masih banyak hal yang belum dia ketahui. Misalnya, siapa tuannya, orang dalam kabut hitam, apa yang terjadi dengan kekuatan Ki, dan mengapa wilayah Abadi mengalami kemunduran. Dia tidak mengetahui semua itu, dan meskipun dia ingin mengetahuinya, dia tidak pernah bertanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan oleh orang lain, dan hanya bisa diungkapkan dengan kekuatan. Kalau tidak, jika dia mengetahuinya lebih awal, dia hanya akan mengundang masalah. Sama seperti sekarang, lalu bagaimana jika Yuan Ling tahu tentang Chu Han Ming? Pembalasan dendam, Yuan Ling sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Paling-paling, dia akan hidup dalam kebencian sepanjang hari. Saat Luan mengucapkan kata-kata ini, Yuan Ling terus menatapnya. Mereka berdua berdiri seperti ini di hutan tanpa berbicara lama. Setelah sekian lama, Yuan Ling akhirnya angkat bicara. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut, Aku bisa mendengarkanmu, tapi aku juga berharap kamu bisa menjanjikan satu hal padaku. Luan sedikit terkejut dan bertanya, Ada apa? Ketika saya memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran, saya berharap orang yang mengatakan kebenaran kepada saya adalah Anda, kata Yuan Ling. Luan memandang Yuan Ling dan mengangguk setelah dua tarikan napas. Oke. Yuan Ling tersenyum, tapi terlihat jelas ada kesepian dalam senyumannya. Dia tidak terus berjalan ke depan, tapi berbalik dan berjalan ke arah halaman. Melihat ini, Luan tidak mengikutinya. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan kembali ke rumah kayu Yin Lin. Ketika Luan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya, Yin Lin tidak bertanya kepada Luan bagaimana dia melakukannya, dia juga tidak menanyakan apa perjanjiannya. Dia hanya menganggup dengan tenang. Senior, Luan memandang Yin Lin dan berkata dengan cemas, Siapa yang menciptakan formasi susunan ini? Melihat Luan, Yin Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sebelum saya memberi tahu Anda tentang formasi susunan ini, saya perlu memberi tahu Anda sesuatu dari masa lalu. Sesuatu dari masa lalu. Luan terkejut. Dia tidak mengatakan apapun dan menunggu dengan tenang. Sebenarnya ada banyak ras yang berbeda dalam ras manusia, seperti suku Temi, Sengoku, ras bintang penyebar, dan bahkan ras manusia yang dipahami oleh benua. Yin Lin berkata, Sama seperti bagaimana harimau dibagi menjadi spesies yang berbeda, Kita manusia sebenarnya memiliki banyak ras, tapi itu terjadi delapan era yang lalu. Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, alisnya perlahan berkerut saat dia berpikir keras. Dia secara alami mempercayai kata-kata Yin Lin karena dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Tapi jika hanya ada sebelum delapan era kuno, mungkinkah itu ada hubungannya dengan klan Hachiko? Di antara sekian banyak ras, ada ras yang khusus mempelajari hal-hal aneh yang disebut ras futeng. Yin Lin berkata, Ras futeng suka mencari akar segala sesuatu, menggali alam itu sendiri dan menampilkan segala sesuatu di permukaan, mengembangkannya menjadi sebuah formasi susunan. Meski formasi susunan tidak hanya dimiliki oleh ras futeng, namun penggunaan trigram sebagai formasi susunan merupakan kemampuan unik dari ras futeng. Setelah delapan era kuno, ras futeng hampir musnah. Hanya sejumlah kecil orang yang tersisa untuk melarikan diri, namun kondisi kehidupan mereka masih sangat sulit. Yin Lin berkata, perlombaan futeng tidak mengejar kekuasaan. Meskipun mereka berkultivasi, mereka berusaha mengerahkan lebih banyak energi langit dan bumi untuk membentuk formasi susunan. Mereka sangat lemah. Lebih dari seribu tahun yang lalu, saya bertemu dengan ras futeng. Menurutnya, selain garis keturunannya, ras futeng telah hilang sama sekali. Hanya ada kurang dari sepuluh orang ras futeng yang tersisa bersamanya. Luan mengerutkan kening dan tetap diam. Untuk menyembunyikan jejaknya, ras futeng tidak pernah menggunakan formasi susunan. Namun masyarakat Temi berada pada situasi yang sama dengan mereka. Karena simpati dan kepercayaan, orang tersebut rela membentuk formasi susunan untuk masyarakat Temi. Yin Lin melanjutkan, tetapi pada akhirnya, saya masih tidak tahu namanya atau di mana dia berada. Tidak tahu di mana dia. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera bertanya pada Yin Lin, lalu bagaimana cara menemukannya. Itu benar. Bahkan jika dia mengetahui hal ini, itu tidak ada gunanya bagi Luan. Dunia ini sangat besar. Bagaimana dia bisa menemukannya? Melihat ekspresi cemas Luan, Yin Lin berkata dengan tenang, jangan khawatir. Meskipun saya tidak tahu di mana dia tinggal, untuk membalas kebaikan mereka dalam mengatur formasi susunan, orang-orang Temi akan memberi mereka kebutuhan sehari-hari setiap hari. Bulan, tempat transaksinya di Pulau Terpencil. Mereka akan berangkat setelah mendapatkan makanan. Hari ini tanggal 17 Juni. Tiga hari kemudian, tanggal 20 Juni kami akan mengirimkan makanan ke Pulau Terpencil. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke sana. Apakah Anda dapat meyakinkan mereka atau tidak? Itu urusan Anda. Saya hanya bertanggung jawab untuk memperkenalkan Anda. Luan sangat senang saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih. Jangan senang terlalu dini. Yin Lin memandang Luan yang bersemangat dan berkata, Kebencian mereka terhadap klan Hachiko tidak kalah dengan orang Temi. Kamu harus memikirkan apa yang harus kamu katakan. Jika tidak, hampir tidak mungkin mempelajari formasi susunan dari mereka. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, Saya akan mengingatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan tidak tinggal lama bersama orang-orang Temi. Dia segera kembali ke Pulau Icevire. Semua orang masih menunggu kabarnya di istana. Ketika dia mengatakan akan bertemu klan Futeng tiga hari kemudian, Semua orang merasa lega. Tidak peduli apa, Baguslah dia mendapatkan sesuatu. Namun, sangat sulit untuk membujuk klan yang membenci klan Hachiko, Apalagi mempelajari formasi susunan dari mereka. Liu Yi adalah yang terbaik dalam bertransaksi. Dia mulai menyiapkan hadiah untuk Luan dan isi transaksinya. Dengan bantuan Liu Yi, Luan tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Demi alasan keamanan, Untuk menghindari balas dendam pasukan Qi, Tidak ada yang meninggalkan Pulau Icevire sepanjang hari. Kalau tidak, Tidak akan ada cukup orang yang bisa melindungi mereka. Liu Yi mengumumkan keadaan darurat untuk seluruh Icevire Alliance. Bahkan Pulau Icevire dan Pulau Icevire Membutuhkan orang-orang yang bergiliran berjaga-jaga. Keesokan harinya, Yuerong kembali. Ketika Yuerong kembali, Semua orang merasa lega. Kekuatan Yuerong sendiri lebih kuat dari seluruh Icevire Alliance. Dengan dia di sini, Semua orang merasa lega. Setelah menyapa semua orang, Yuerong memandang Luan. Sorot matanya jelas berbeda dari sebelumnya. Luan terkejut. Dia merasa Yuerong sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dia pergi bersama Yuerong dan berjalan ke hutan Pulau Icevire. Sepanjang jalan, Yuerong dan Luan berjalan berdampingan. Tak satupun dari mereka yang berbicara lebih dulu. Keheningan ini berlangsung hingga mereka mencapai hutan. Luan merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, Dia harus berbicara terlebih dahulu. Dia menarik napas ringan dan menatap Yu Erong. Dia berkata, Yin Lin telah memberitahuku tentangmu. Aku tahu. Yu Erong menganggup lembut dan berkata, Kakak memberitahuku. Kalau begitu, Pikiran Luan kacau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu pasti sangat sedih, kan? Setelah mengatakan itu, Luan ingin memukul dirinya sendiri. Yuerong tersenyum dan berkata, Tentu saja aku sedih. Nasibku tidak seharusnya seperti ini. Aku seharusnya tidak menyianyiakan 2000 tahun dengan sia-sia. Tahukah kamu bagaimana rasanya terjebak di laut pengetahuan selama 2000 tahun? Yuerong berkata, Aku sudah terjaga selama 2000 tahun, Tapi aku tidak bisa membuka mataku. Jika kakak tidak datang untuk ngobrol denganku sepanjang waktu, Aku pasti sudah gila. Meski begitu, Aku hanya bisa mendengarkan adikku dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jika kamu tidak muncul, Situasi ini akan berlangsung sampai aku benar-benar mati. Ini adalah ketakutan terbesarku selama 2000 tahun. Kamu memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Yuerong memandang Luan dan tersenyum tanpa sedikitpun pesona. Dia berkata, Itulah sebabnya saya memanggilmu penyelamat. Ini bukan lelucon. Orang-orang telah terperangkap selama 2000 tahun. Selama prosesnya, Mereka telah melihat melalui banyak hal. Ketika saya koma, Saya berdoa agar saya lebih memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap Kelancu. Saya hanya berharap saya bisa pulih dan bangun. Jadi sekarang, Saya benar-benar tidak terlalu membenci Kelancu dan Cuhanming. 2000 tahun telah berlalu. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menempati hatiku begitu lama. Sebaliknya, Adikku semakin membenci Kelancu. Dia ingin membalas dendam dengan cara apapun. Yuerong berkata, Adikku sudah lelah menjadi Kepala Keluarga selama ini. Faktanya, Aku lebih menghargai hidupku saat ini untuk membalas dendam. Luan tertegun dan bertanya, Kalau begitu maksudmu adalah, Jangan khawatir. Saya tidak ingin keluar dari Ice Fire Union. Sebaliknya, Saya akan selalu melindungi penyelamat saya. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Yuerong tersenyum dan berkata, Hanya saja terlalu membosankan untuk sendirian. Aku tidak dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara. Kamu pernah menjadi penyelamatku. Sebaiknya kamu terus menjadi penyelamatku. 1676 Dua hari kemudian, Luan dan Liu Yi pergi menemui orang Temi bersama-sama dan tidak membawa orang lain. Setelah beberapa diskusi, Mereka memutuskan bahwa Liu Yi yang harus menegosiasikan kesepakatan tersebut. Luan tidak pandai dalam hal itu, Dan dengan kepribadian Luan, Dia mungkin memiliki banyak kekhawatiran yang tidak perlu. Liu Yi lebih aman. Demi keselamatan keluarga, Pemberian Liu Yi sangat tulus. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi klan Futeng yang berada di ambang kepunahan. Pagi-pagi sekali, Luan dan Liu Yi tiba di pulau pesona surgawi. Ini juga pertama kalinya Liu Yi ke sini. Begitu mereka sampai, Mereka bisa mendengar suara kepodang dan burung layang-layang di kejauhan, Serta rintihan para wanita. Meskipun Liu Yi selalu menggoda Luan, Dia adalah wanita yang tidak memiliki pengalaman ual apapun. Ketika dia mendengar suara-suara ini, Dia langsung tersipu, Belum lagi Luan ada di sampingnya. Dia juga seorang wanita, Dan dia tidak muda lagi. Anak-anak yang lahir seusianya sudah bisa membantu bertani keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Benar saja, Lebih baik melihat daripada mendengar. Liu Yi masih tenang dan berbisik kepada Luan, Aku hanya tidak menyangka orang-orang Temi begitu bersemangat di pagi hari. Luan tersenyum pahit. Faktanya, Dia sudah terbiasa dengan suara-suara tersebut dan bisa menyaringnya. Untuk memastikan keselamatan yang lain, Yu Erong tetap tinggal di pulau Api Es dan tidak ikut bersama keduanya. Segera, Luan dan Liu Yi datang ke rumah kayu Yin Lin. Ini juga pertama kalinya kedua wanita itu bertemu. Yin Lin adalah wanita yang sangat dewasa, Dan dia tinggi serta menggerahkan. Sekilas dia pasti bisa membangkitkan hasrat pria. Sosok dan kegerahan Liu Yi memang tidak sebaik Yin Lin, Namun penampilan Liu Yi tidak kalah dengan Yin Lin. Dia bahkan mungkin lebih baik, Termasuk temperamennya. Namun, kekuatan Liu Yi jauh lebih rendah daripada Yin Lin, Dan karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yin Lin, Dia tidak mau pamer. Dia masih berkata dengan hormat, Salam, Patriarki Yin Lin. Anggota suku pesona surgawi semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik. Bisa dibilang mereka adalah suku yang menghargai penampilan. Yin Lin secara alami tidak memiliki rasa permusuhan terhadap wanita cantik seperti itu. Dia berkata, Duduklah, tunggu sebentar, Orang-orangku akan membawamu keluar. Luan dan Liu Yi menganggup dan menunggu dengan tenang di kamar. Nyatanya, keduanya tak perlu menunggu lama. Hanya seperempat jam kemudian, Seorang bawahan datang ke pintu rumah kayu dan berkata dengan hormat kepada Yin Lin, Patriark, semuanya sudah siap. Yin Lin sedikit menganggup dan memandang mereka berdua sambil berkata, Kalian berdua bisa pergi bersama. Cobalah untuk tidak berkelahi. Luan berdiri dan berkata, Saya tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang temi. Yin Lin tahu bahwa Luan melakukan segala sesuatunya dengan benar dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melihat mereka berdua pergi. Padahal, masyarakat temi hanya mengirimkan satu orang untuk mengantarkan perbekalan bulanan. Itu sangat sederhana. Setelah orang ini membuka susunan teleportasi dan masuk, Luan dan Liu Yi secara alami tidak ragu-ragu dan segera mengikuti. Tanda pisah Dan bawahan Yin Lin, Luan, dan Liu Yi keluar. Luan berdiri di tanah dan menutupi seluruh pulau dengan persepsinya, Tapi dia tidak menemukan siapapun. Di mana mereka, Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bawahan Yin Lin memandang Luan. Dia tahu bahwa identitas Luan adalah bangsawan, Jadi dia menjawab, mereka belum datang. Selalu seperti ini. Mari kita tunggu sebentar. Mereka tidak akan terlalu lambat. Mendengar ini, Luan mengangguk. Dia berdiri di tempatnya dan menunggu. Dia mulai berpikir tentang kultivasi. Liu Yi, yang berada di sebelah Luan, Sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah setengah jam, Susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Luan terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Dia melihat tiga orang berjalan keluar dari susunan teleportasi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, Diikuti oleh seorang pria muda dan seorang wanita muda. Mereka berjalan ke arah mereka. Namun, ketika mereka bertiga melihat Luan dan Liu Yi, Mereka semua terkejut. Namun, penampilan Liu Yi masih membuat mata mereka berbinar, Tapi hanya itu. Setelah kedua belah pihak berdiri bersama, Pria parubaya itu memimpin dan bertanya kepada bawahan Yin Lin, Siapakah keduanya? Bawahan Yin Lin memberi hormat kepada pria itu dan berkata, Mereka berdua bukan orang Temi. Mereka adalah teman orang Temi. Mereka berdua ingin bertemu dengan leluhurmu. Patriar kami memintaku untuk membawakannya kepadamu. Ingin bertemu dengan sang Patriar. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan memandang Luan dan Liu Yi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu pikir kamu dapat melihat ayahku hanya karena kamu menginginkannya? Nada suara pria parubaya itu sangat keras dan tidak masuk akal. Bawahan Yin Lin hanya bisa tersenyum meminta maaf. Dia bertanggung jawab atas pasokan masyarakat Futeng. Kebanyakan masyarakat Temi belum mengetahui keberadaan masyarakat Futeng, Namun ia sangat paham dengan kontribusi masyarakat Futeng terhadap masyarakat Temi. Dia tidak ingin menyinggung perasaan orang Futeng, Jadi tentu saja dia tidak akan membela Luan. Luan juga tidak akan mempersulit orang Temi. Dia berjalan ke depan dan berkata kepada ketiga orang itu, Saya Luan. Saya di sini untuk menemui Bapak Bangsa Anda. Saya juga telah menyiapkan hadiah yang murah hati. Saat dia berbicara, Luan mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya. Dia dan Liu Yi telah menyiapkan total dua cincin. Salah satunya adalah hadiah pertemuan, Dan barang-barang di dalamnya relatif murah. Yang lainnya adalah cincin negosiasi, Dan barang-barang di dalamnya sangat mahal. Namun, meskipun itu adalah hadiah pertemuan, Barang-barang di dalamnya pasti sepuluh kali lebih mahal daripada persediaan bulanan orang Temi. Setelah pria parubaya melihat cincin itu, Dia memikirkannya dan mengambilnya. Dia membuka ruang di dalam ring untuk memeriksa. Pemeriksaan ini membuat matanya berbinar. Bahkan matanya bersinar. Pria dan wanita muda di sampingnya sangat penasaran. Mereka segera bertanya, Ayah, apa isinya? Luan memandang Liu Yi. Liu Yi tersenyum percaya diri. Semua hadiah disiapkan olehnya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini akan mampu menolak hal-hal yang dia persiapkan. Hal-hal yang disiapkan Liu Yi sangat sederhana. Separuhnya merupakan kebutuhan sehari-hari dan sebagian besar mahal dan mewah. Kemewahan adalah hal yang benar-benar bisa membuka hasrat orang-orang tersebut. Luan kembali dan memberitahu Liu Yi bahwa dia akan mengikuti orang Temi Untuk mengirimkan perbekalan kepada orang Futeng tiga hari kemudian. Liu Yi segera memahami bahwa masyarakat Futeng menjalani kehidupan yang sangat sulit. Mereka bahkan membutuhkan orang Temi untuk mempertahankan hidupnya. Namun karena itu, dia tidak mengirimkan sembako lagi karena orang Temi ini yang akan menyiapkannya. Kalaupun dikirim lebih banyak, tidak akan menggugah minat masyarakat Futeng. Masyarakat Temi juga tinggal di pelosok. Meskipun mereka senang dan puas, mereka tidak memiliki barang mewah apapun. Oleh karena itu, mereka tidak akan memberikannya kepada masyarakat Futeng. Oleh karena itu, Liu Yi mengeluarkan segala macam kemewahan untuk memancing keinginan orang-orang tersebut. Benar saja, mata orang-orang ini berbinar ketika melihatnya. Inilah yang mereka butuhkan. Liu Yi berbicara, tidak ada rasa hormat atau kesopanan dalam nada bicaranya. Bahkan terasa sedikit dingin. Dia berkata, hadiah pertemuan hanya untuk teman. Jika kalian bertiga bersedia mengantar kami ke sana, hadiah pertemuan ini akan menjadi milik kalian bertiga. Jika anda tidak mau, tidak masalah. Saya harus mengambil kembali hadiah pertemuan ini. Lu An kaget saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Liu Yi, tapi dia masih terlihat sangat tenang di permukaan dan bekerja sama dengan Liu Yi. Namun, dia tidak menyangka Liu Yi begitu berani. Dia sepertinya tidak peduli apakah mereka bertemu atau tidak. Mendengar perkataan Liu Yi, wajah ketiga orang futeng itu tiba-tiba menjadi kaku. Tentu saja mereka sangat menyukai barang-barang mewah tersebut, terutama para pria parubaya. Meskipun ayah mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat membawa orang lain untuk menemuinya, ini adalah seseorang yang diperkenalkan oleh orang Temi. Bahkan jika mereka bertemu dengannya, itu bukan masalah besar, bukan. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, meletakkan cincin di tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Dia memandang Lu An dan Liu Yi lagi. Matanya jelas lebih lembut. Dia berkata kepada mereka berdua, Karena kamu sangat ingin bertemu ayahku, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi saya harus mengatakan bahwa ayah saya memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika anda menyinggung perasaannya, berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawa anda. Lu An hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar ini, tapi Liu Yi berkata lebih dulu, kami tahu. Cepat pimpin saja. Meskipun nada suara Liu Yi sangat kuat, ketiga orang futeng tidak mengatakan apa-apa. Mereka berbalik dan membuka susunan teleportasi lagi dan berjalan masuk. Lu An dan Liu Yi segera mengikuti. Mereka memasuki susunan teleportasi dan menghilang dari pulau. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah tiga napas, di sebuah pulau di wilayah laut yang tidak diketahui. Arai teleportasi terbuka. Ketiga orang futeng keluar lebih dulu, diikuti oleh Lu An dan Liu Yi. Mereka berdiri kokoh di padang rumput pulau. Lu An segera menyebarkan persepsinya untuk menjelajahi seluruh pulau, tetapi dia menemukan bahwa persepsinya sepenuhnya terbatas pada pulau itu. Sulit untuk menyebar. Namun di luar dugaan, kekuatannya tidak berkurang karena hal tersebut. Itu hanya membatasi persepsinya. Lu An melihat sekeliling. Meskipun tidak ada cahaya aneh di sekitarnya, dia tahu pasti ada semacam formasi tak kasat mata di sini. 1677 Setelah memastikan keberadaan Arai tersebut, Lu An semakin terkesan dengan kemampuan klan futeng. Secara umum, guru surgawi tingkat tujuh tidak akan menggunakan mata mereka untuk terbang di lautan karena penglihatan mereka mungkin terhalang oleh awan dan kabut, dan mereka mungkin melewatkan sesuatu. Namun, persepsi mereka tidak akan terpengaruh. Jika susunan ini dapat menipu persepsi, maka pulau tersebut akan menjadi sangat aman dan sulit ditemukan. Ayo pergi. Pria parubaya itu memandang Lu An dan Liu Yi dan berkata, Ayahku ada di depan. Lu An dan Liu Yi menganggup dan mengikuti pria parubaya itu ke hutan pegunungan. Pulau itu tidak besar, dan hanya ada dua gunung sejauh mata memandang. Namun, Lu An hanya bisa melihat pegunungan dan hutan, dan tidak ada bangunan. Jika hanya ada sekitar 10 orang di klan futeng, maka pulau ini lebih dari cukup untuk ditinggali 10 orang. Setelah berjalan beberapa saat, rombongan akhirnya sampai di depan beberapa rumah kayu. Rumah kayu ini sangat sederhana dan kasar. Mereka dibangun di ruang terbuka kecil di hutan pegunungan, dan jumlahnya tidak lebih dari 10. Jika ini semua rumahnya, maka klan futeng benar-benar akan dimusnahkan. Saat ini, tiga orang di depan tiba-tiba berhenti. Pria parubaya itu berkata kepada Lu An dan Liu Yi, Kalian berdua tunggu di sini. Lu An dan Liu Yi menganggup, dan mereka bertiga berjalan menuju salah satu rumah kayu. Setelah mereka bertiga mengetuk pintu dan memasuki rumah, Lu An dan Liu Yi sama sekali tidak dapat mendengar percakapan di dalam rumah. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Aku ingin tahu seberapa kuat patriark klan futeng. Suara Liu Yi muncul langsung di lautan kesadaran Lu An. Lu An memandang Liu Yi. Ini memang rasa ingin tahu dan perhatiannya. Dia berkata, untuk dapat membantu orang-orang temi membangun susunan seperti itu, kekuatannya haruslah seorang guru surgawi tingkat 9. Liu Yi juga setuju dan sedikit menganggup. Keduanya berdiri di luar dan berbicara satu sama lain melalui Divine Sense. Mereka tidak membuat mereka berdua menunggu terlalu lama, dan mereka bertiga keluar. Pria parubaya itu melambai pada Lu An dan Liu Yi sambil berkata, Kemarilah. Ketika Lu An dan Liu Yi mendengar ini, mereka saling memandang dan berjalan maju bersama. Mereka berdua datang ke rumah kayu itu, dan pria parubaya itu berkata, Ayahku ada di dalam, kamu boleh masuk. Terima kasih, kata Lu An dan membawa Liu Yi ke dalam rumah kayu. Rumah kayu itu sangat sederhana dan tidak terlalu besar. Begitu mereka berdua menaiki tangga, mereka bisa melihat hampir semua yang ada di dalamnya dengan jelas. Pada saat ini, seorang pria sedang duduk di tanah dengan punggung menghadap mereka. Tidak ada meja atau kursi di rumah itu. Lu An dan Liu Yi berdiri di luar pintu. Mereka melihat panorama situasi di dalam rumah. Ada pola dan pola yang sangat rumit di sekitar pria itu, serta banyak kata yang tidak dapat dipahami. Lu An tidak dapat memahami satu kata pun. Tidak peduli apa, ini pasti semacam formasi. Saat ini, mata Lu An sedikit menyipit. Meskipun dia tidak dapat memahami pola dan kata-kata ini, dia dapat merasakan energi di sekitar pria itu kabur. Tentu saja Liu Yi juga bisa merasakannya. Namun, Lu An masih bisa memprediksi bagaimana energi rumit itu akan berubah selanjutnya. Ini bukan karena dia memahami formasinya, tetapi karena intuisinya. Intuisinya berasal dari pola di lapangan. Meski tidak bisa memahaminya, ia sepertinya bisa melihat fenomena yang ingin mereka ungkapkan. Namun, Lu An tidak menunda-nunda, dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata kepada pria di rumah itu, Junior Lu An, silakan mengganggu senior, mohon maafkan saya. Begitu Lu An berbicara, dia menemukan bahwa energi di sekitar formasi tiba-tiba menjadi tenang. Pria yang duduk di tengah formasi perlahan berbalik, dan akhirnya menunjukkan wajahnya di depan Lu An dan Liu Yi. Ketika Lu An dan Liu Yi melihat wajahnya, mereka terkejut. Ini, bukankah dia terlalu muda? Master Surgawi Level 6 dapat mengubah penampilan mereka, dan Master Surgawi Level 6 hanyalah sebuah divisi kekuatan. Tidak peduli kekuatan apa yang dikembangkan seseorang, selama mereka dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, mereka dapat mengubah penampilan mereka. Namun, orang yang lebih tua biasanya akan mengubah penampilannya menjadi pria parubaya. Sangat sedikit orang yang mengubah penampilan mereka menjadi seorang pria muda. Jelas sekali, pemimpin klan Fu Teng ini merupakan pengecualian. Dua manusia, pemimpin klan berbicara, suaranya sangat halus dan tenang, tanpa ada rasa perubahan dalam hidup. Itu benar-benar suara seorang pemuda. Dia berkata, mengapa Yin Lin memintamu untuk datang? Meskipun pihak lain masih sangat muda, Lu An bisa merasakan aura kuat di sekitar orang ini. Dia dan Liu Yi jelas bukan lawannya. Lu An berkata, senior, kami berdua memohon kepada pemimpin klan Yin Lin untuk membawa kami ke sini. Kami ingin bertanya tentang susunan yang dapat melindungi pulau. Susunan yang melindungi pulau, mata pihak lain dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia berkata, mungkinkah kamu ingin mempelajari susunan yang melindungi pulau pesona surgawi? Itu benar. Lu An menganggup dan berkata, jika senior mau mengajari kami, junior pasti akan memberimu hadiah yang murah hati. Hadiah yang murah hati, mata pihak lain dipenuhi dengan penghinaan. Dia berkata, yang satu adalah guru surgawi level 7, dan yang lainnya disembunyikan oleh sesuatu. Hadiah apa yang bisa kalian berdua persiapkan? Lu An sedikit malu saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Tentu saja, dia harus mendengarkan Liu Yi selama negosiasi. Sebelum operasi, Liu Yi terus mengingatkannya untuk mengatakan sesedikit mungkin tentang situasinya sendiri. Dia tidak bisa berbicara tentang aliansi hidup dan mati, aliansi es dan api, klan Lu, atau bahkan hubungannya dengan Semoku. Jika tidak, semakin banyak pihak lain mengetahui tentang kemampuan dan kemampuannya, semakin banyak mereka akan meminta. Berhadapan dengan ras yang hanya bisa bersembunyi, ada kemungkinan negosiasi yang tak terbatas. Kami bisa seperti masyarakat Temi. Kami bisa memberi Anda jumlah barang yang sama setiap bulannya. Liu Yi berkata, suaranya tidak sesopan Lu An. Dia tenang seolah sedang berbicara dengan pengusaha biasa. Orang-orang Temi telah memberi kita cukup. Tidak ada gunanya memberi kita lebih banyak. Pria itu memandang Liu Yi, matanya dingin. Rupanya dia tidak puas dengan sikap Liu Yi. Saya bisa menukarkan barang tersebut dengan sesuatu yang bernilai sama. Liu Yi memandang pria itu, mengabaikan ketidakpuasannya. Orang Temi hanya bisa memberimu barang dalam jumlah terbatas. Tapi aku bisa langsung meningkatkan kehidupanmu. Ketika Liu Yi mengatakan itu, mata pria itu bergerak. Rupanya, dia tersentuh dengan kata-kata Liu Yi. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bersembunyi di pulau dalam waktu lama pasti membosankan. Mereka tidak berani kembali ke delapan benua kuno. Sekalipun mereka keluar sesekali, mereka tidak berani mengungkapkan identitas mereka atau berbicara dengan orang lain. Pria itu masih duduk bersila di tanah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menjadi tenang. Dia melihat kedua lainnya dan berkata, Kamu ingin aku mengajarimu formasi. Tidak mungkin. Mendengarnya, Luan dan Liu Yi terguncang. Mereka sangat terkejut. Pria ini terguncang. Mengapa dia menolaknya dengan tegas? Namun, Luan dan Liu Yi tidak menunjukkan keheranan mereka. Mereka masih tenang. Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa? Kenapa apa? Pria itu memandang Liu Yi dan berkata, Apakah saya perlu memberi tahu Anda alasannya? Suara pihak lain terdengar tegas. Dia tidak memberi mereka kelonggaran apapun seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Liu Yi serius. Dia pasti punya alasan untuk berubah pikiran. Namun, dia tidak memiliki informasi apapun tentangnya. Sulit menemukan arah yang tepat untuk bernegosiasi. Jika Anda tidak puas dengan harganya, kami bisa menaikkannya. Liu Yi sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengambil langkah mundur dan berkata, Kita dapat menambahkan 30% lagi di atas basis awal kita. Ini adalah batas kita. Jangankan 30%, meski 10 kali lipat dari harga aslinya, Aku tidak akan berdagang denganmu. Pria itu tiba-tiba berteriak pelan. Suaranya dipenuhi kebencian. Dia berkata dengan keras kepada dua orang lainnya, Demi Yin Lin, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tapi jika kamu mengatakan satu kata lagi, Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Luan dan Liu Yi memasang wajah serius. Karena pihak lain mengatakan itu, Mereka tidak dapat melanjutkan negosiasi lagi. Luan berdiri di tempatnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membujuk pihak lain. Pada saat yang sama, mata indah Liu Yi berbinar-binar. Dia berbeda dari Luan. Dia telah melalui banyak negosiasi. Dia telah melihat segala macam lawan. Bahkan jika dia menghadapi lawan seperti itu, Dia tidak akan panik sama sekali. Tidak ada bisnis yang tidak dapat dinegosiasikan di dunia ini. Itu tergantung pada apakah orang yang tepat ditemukan Dan apakah alat tawar menawarnya cukup. Lautan kesadaran Liu Yi melintas dengan cepat. Dari awal kontaknya dengan tiga orang klan Futeng hingga sekarang, Semua informasi dengan cepat dirangkum dan dianalisis di lautan kesadarannya. Proses ini hanya memakan waktu tiga napas, Dan mata Liu Yi langsung berbinar. Kenapa kamu tidak pergi? Pria itu memarahi dan berteriak pada keduanya. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Hati Luan menegang. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi dan ingin membawanya pergi. Tetapi saat ini, Liu Yi berbicara. Cek! Jejak rasa jijik muncul di mata Liu Yi saat dia berkata. Itu hanya formasi lama. Kamu tidak ingin membaginya dengan orang lain. Apakah kamu takut orang lain akan mempelajarinya dan menjadi lebih kuat darimu dan kehilangan pekerjaan? 1678 Begitu ucapan ini keluar, Luan terkejut. Dia buru-buru menatap pria itu dan melangkah ke depan Liu Yi, berdiri di antara mereka berdua. Pria kuat mana yang tidak mudah marah. Kata-kata Liu Yi kemungkinan besar akan membuat pihak lain marah dan menyerang. Senior, harap tenang. Luan memandang pria yang wajahnya jelas dipenuhi amarah dan dengan cepat berkata, kami sangat menghormati suku Futeng dan juga Senior. Kami tidak berniat untuk tidak menghormati Anda. Mendengarkan penjelasan Luan, pria itu mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit meredah. Tetapi pada saat ini, Liu Yi di belakang Luan berbicara lagi dan bergumam, apakah kamu tidak takut akan mengalahkan tuanmu? Hati Luan menegang. Dia tidak tahu mengapa Liu Yi mengatakan ini. Liu Yi tidak pernah menjadi orang yang gegabu apapun kesempatannya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Benar saja, amarah yang baru saja diredakan pria itu kembali tersulut. Energi seluruh ruang menjadi sangat tidak stabil. Dia berkata dengan marah kepada Liu Yi, beraninya kamu. Formasi suku Futeng saya rumit dan selalu berubah. Bahkan formasi paling biasa pun memiliki ratusan perubahan berbeda. Bahkan jika aku mengajarimu, bisakah kamu mempelajarinya? Kalau begitu ajari aku, Liu Yi berkata dengan agresif, jika kamu tidak punya nyali untuk mengajar, apa gunanya banyak bicara? Hati Luan terkejut lagi, tapi dia jelas bukan orang yang mudah panik. Segera, dia juga menemukan sesuatu yang salah, tetapi itu benar-benar berbeda dari apa yang ditemukan Liu Yi. Faktanya, Liu Yi berani mengatakan ini karena penilaiannya terhadap seluruh suku Futeng. Suku Futeng selama ini tinggal di pulau ini dan terisolasi dari dunia luar, sehingga karakter mereka pada dasarnya dipengaruhi oleh generasi sebelumnya. Sama seperti tiga orang sebelumnya, karakter mereka sangat mirip, jadi karakter pria ini juga harus sangat mirip dengan ketiga orang tersebut. Bangga, sombong. Orang yang sudah lama bersembunyi bisa mengembangkan karakter seperti itu. Kemungkinan terbesarnya adalah hal itu disebabkan oleh rasa rendah diri. Jelas, dia pasti akan melarikan diri, tapi dia harus berpura-pura kuat. Dan pemimpin suku Futeng dihadapannya begitu muak dengan transaksi tersebut. Kemungkinan besar ada alasan lain. Tidak peduli seberapa besar dia menaikkan harga, transaksinya tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pada saat ini, metode terbaik adalah dengan membujuknya. Pihak lain sombong. Pihak lain paling menghargai formasi, jadi Liu Yi menggunakan formasi untuk memprovokasi dia. Benar saja, pria ini sangat marah. Pria ini tidak bodoh. Meskipun dia tahu ini adalah sebuah provokasi, dia tetap bersedia untuk ikut campur. Alasannya sangat sederhana. Itu karena dia benar-benar tidak percaya ada orang yang bisa mempelajari formasi rohnya. Bahkan susunan di sekitar orang Temi diatur secara pribadi olehnya, tetapi dipertahankan oleh orang Temi. Pada akhirnya masyarakat Temi tidak belajar apa-apa, lalu apa yang bisa dilakukan anak ini. Di sisi lain, Luan tidak menyadari hal ini. Dia tidak mahir dalam negosiasi dan bisnis, tapi dia sangat pekat terhadap aura dan kekuatan seseorang. Pria ini, sangat aneh. Dia bisa merasakan bahwa aura pria ini bukanlah sebuah akting, yang berarti dia memang sangat kuat, dan bahkan mungkin berada di level yang sama dengan Yin Lin. Namun, aura energi yang ditampilkan pihak lain sangat tidak stabil. Selanjutnya, ia menyatu dengan formasi susunan di sekitarnya seolah-olah mengandalkan formasi susunan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Adapun penampilan pihak lain, Luan memiliki perasaan samar bahwa ini memang penampilan aslinya, dan bukan penampilan sebaliknya. Jika tebakan Luan tidak salah, maka pria di depannya ini kemungkinan besar adalah kemungkinan besar dia telah merebut tubuh seseorang, dan membiarkan indera rohnya secara paksa menduduki indera roh pihak lain, dan kemudian perlahan memulihkan kekuatannya. Formasi susunannya kemungkinan besar berhubungan dengan kekuatan asli pihak lain. Dari pengamatan Luan terhadap formasi susunan, energi yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Dengan kata lain, sebelum pria ini merebut tubuh seseorang, dia telah menyegel garis keturunannya sendiri di dalam formasi susunan. Setelah merebut tubuhnya, dia menggunakan garis keturunan dalam formasi susunan untuk secara paksa mengubah tubuhnya saat ini, sehingga dia tidak perlu berkultivasi lagi, dan dapat memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Menggunakan indera roh seseorang untuk merebut laut pengetahuan orang lain adalah hal yang sangat sederhana bagi seorang ahli tingkat atas, namun jika seseorang ingin bertahan hidup, itu sangatlah sulit. Alasannya sangat sederhana. Merebut secara alami mudah dilakukan, namun harus diketahui bahwa sumber indera roh dari seorang ahli tingkat atas sangat berbeda dengan sumber indera roh orang biasa. Jika sumber indera roh melepaskan sedikit kekuatan, itu akan langsung menyebabkan sumber indera roh orang yang dirampok meledak, menyebabkan kegagalan dalam perebutan. Pada saat yang sama, sumber indera roh yang terpisah dari sumber indera rohnya sendiri pasti akan mengeluarkan indera rohnya. Bahkan sumber indera roh luan yang kuat akan dengan cepat menyebar dan terkelupas setelah dipisahkan. Sudah sangat sulit bagi pria ini untuk menyelesaikan langkah ini dengan sukses. Kekuatan sebenarnya dari pria itu sekarang harus sangat dikurangi, dan luan menyimpulkan dari pengamatannya bahwa pihak lain tidak boleh melarikan diri dari formasi susunan, karena kemungkinan besar stabilitas indera roh pihak lain juga terganggu. Terkait dengan formasi array ini. Namun, merampas tubuh orang lain sangatlah jahat. Jika jenazah yang disita adalah wujud aslinya, maka usianya paling banyak 25 tahun, dan kekuatannya tidak akan tinggi. Betapa putus asanya jika usia sebaik itu dirampok oleh orang lain. Kecuali ada alasan khusus, kesan luan terhadap klan Futeng akan menurun. Saat luan tenggelam dalam pikirannya, pria yang duduk bersila di tengah formasi susunan menyadari ada yang salah dengan tatapan luan. Mata pemuda ini telah mengamati formasi susunan di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan dia terkejut. Mungkinkah pemuda ini dapat melihat beberapa petunjuk? Anak laki-laki, pria itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada luan dengan suara yang dalam, Siapa namamu tadi? Tubuh luan bergetar sedikit, dan dia segera pulih. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Junior adalah luan. Luan, pria itu mengangguk sedikit dan berkata, Gadis ini berani mengatakan ini, sepertinya dia juga sangat percaya padamu. Anda baru saja melihat formasi susunan saya, beritahu saya, apa yang anda lihat. Luan sedikit mengernyit dan berdiri di tempat yang sama tanpa berkata apa-apa. Liu Yi dengan cepat melihat ke arah luan. Pria ini benar, dia memang percaya pada luan. Meskipun luan tidak tahu cara berbisnis, bakatnya dalam berkultivasi sangat kuat. Sejak usia 12 tahun hingga sekarang, dia telah berkultivasi ke tingkat seperti itu hanya dalam 7 tahun tanpa bantuan dari luar, meskipun itu hanya sebuah pil. Apakah itu tidak cukup menakutkan? Tapi, dia dapat melihat bahwa luan telah memperhatikan sesuatu. Kenapa dia begitu ragu untuk mengatakannya? Luan menarik napas ringan dan berkata kepada pria di depannya, Junior tidak melihat apapun. Mata pria itu menjadi dingin dan bertanya, kamu benar-benar tidak dapat melihat apapun. Luan mendongak dan menatap mata pria itu. Dia berkata dengan suara berat, tidak. Mata pria itu menjadi lebih dingin dan berkata, kamu tidak bisa. Atau kamu tidak berani. Luan sedikit mengernyit dan berkata, tidak. Mendengar perkataan luan, pria itu tersenyum dingin dan berkata, jawaban yang bagus. Kedua pria itu saling memandang. Kali ini, Liu Yi yang sedikit bingung. Faktanya, dalam percakapan tadi, baik Patriark Fu Teng maupun luan telah mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, dan semua jawabannya ada pada kata, jangan berani. Ketika Patriark Fu Teng berkata, jangan berani, luan yakin tebakannya benar. Ketika luan mendengar kata, jangan berani, dia tidak menunjukkan keraguan apapun, dia juga tidak bertanya mengapa, jangan berani. Dia terlalu tenang tentang dua kata ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia tahu apa arti kedua kata tersebut. Namun, jawaban luan selalu, tidak. Ini juga mewakili sikap luan. Dia tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Mata pria itu menjadi dingin. Dia memandang luan dan berkata, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Meski sudah mengutarakan pendiriannya, dia tetap khawatir pihak lain akan membunuhnya. Dia menarik napas ringan dan menangkupkan tangannya. Saya telah mengganggu Anda dalam perjalanan ini. Mohon maafkan saya, senior. Saya akan pergi sekarang. Dengan itu, luan berbalik dan meraih pergelangan tangan Liu Yi untuk membawanya pergi. Melihat mata serius luan, Liu Yi tidak mengatakan apapun kali ini. Dia dengan patuh mengikuti luan keluar. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Pria itu tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Luan dan Liu Yi menghentikan langkah mereka. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Patriark Futeng. Dia bertanya, senior, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tidak ada apa-apa. Pria itu mendongak. Meskipun dia sedang duduk, dia sepertinya menatap mereka berdua. Dia berkata dengan dingin, gadis ini memprovokasiku. Kamu juga mampu. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Saya memiliki formasi susunan di pulau ini. Kecuali orang-orangku membawamu keluar, kamu tidak akan pernah bisa membangun arai teleportasi untuk meninggalkan pulau ini. Hati Luan menegang dan dia bertanya, senior, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Pria itu tersenyum dan berkata, sederhana sekali. Tidakkah Anda ingin mempelajari formasi susunan saya? Saya akan mengajarkan Anda. Tubuh Luan gemetar. Tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia mendapat firasat buruk. Wajahnya serius saat dia berkata, berapa harganya? Ini bukan soal harganya, tapi taruhannya. Mata pria itu dingin ketika dia berkata, satu bulan. Saya hanya akan memberi Anda satu bulan. Anda dapat meninggalkan pulau ini sendiri menggunakan apa yang saya ajarkan kepada Anda. Jika tidak bisa, Anda akan tinggal di sini dan menjadi pupuk bagi pohon buah-buahan. 1679 Setelah mendengar kata-kata Sang Patriark, Luan dan Liu Yi terkejut. Luan mengerutkan kening dan segera berkata, Senior, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Patriark Futeng langsung menolak dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli betapa pentingnya hal-hal di luar. Saya tidak akan berubah pikiran kecuali Anda membunuh saya. Tetapi bahkan jika saya mati, Anda tetap tidak dapat meninggalkan pulau ini. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak. Patriark Futeng berkata dengan dingin, saya tidak ingin mengulangi apa yang saya katakan. Luan mengertakan gigi, Ki baru saja menyerang Ice Fire Alliance beberapa hari yang lalu, dan kemungkinan besar dia akan kembali lagi bulan ini. Aliansi APS pasti berada dalam bahaya. Keluarganya berada di pulau APS. Bagaimana dia bisa tinggal di sini selama sebulan? Namun, orang di depannya sangat kuat. Bahkan jika dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dia jelas bukan tandingannya. Inilah kesenjangan antara wilayah mereka. Apalagi yang dikatakan orang tersebut memang benar adanya. Bahkan jika dia membunuh semua orang di sini, dia tidak akan bisa keluar jika dia tidak bisa memecahkan susunannya. Setelah berpikir cepat, Luan tidak punya pilihan lain. Dia mengertakan gigi dan berkata, Ajari aku sekarang. Bang. Dengan kilatan cahaya, sebuah buku terbang dan mendarat di kaki Luan. Patriark Futeng memandang Luan dan berkata dengan dingin, ini adalah rahasia inti klan Futeng kami. Semua ide tertulis dengan jelas di dalamnya. Pergi dan pelajari sendiri. Mata Luan menyipit dan menatap buku di depannya. Ada empat kata yang tertulis dengan jelas di sana. Hal penting susunan Futeng. Luan mengangkat tangannya dan buku itu langsung terangkat ke tangannya. Saat ini, mata Luan menjadi sangat dingin. Dia memandang Patriark Futeng dan berkata, Saya harap ketika saya memecahkan susunannya, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda. Klan Futeng kami gigih. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Kata Patriark Futeng dengan suara rendah. Luan menatap Patriark Futeng sebelum dia menoleh ke Liu Yi dan berkata, Ayo pergi. Dengan itu, Luan melompat keluar dari gubuk kayu, dan Liu Yi segera mengikutinya. Setelah mereka berdua pergi, pria parubaya yang telah menunggu masuk dan berkata kepada pemuda di ruangan itu, Ayah, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatirkan mereka. Futeng menutup matanya lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan bulan ini. Ya, kata pria parubaya itu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Luan dan Liu Yi terbang ke langit dari pulau. Namun, saat keduanya mencapai ketinggian 10 ribu kaki, cahaya transparan tiba-tiba muncul. Kekuatan menakutkan berkumpul tanpa peringatan apapun dan siap menyerang Luan dan Liu Yi. Luan dan Liu Yi segera berhenti. Saat ini, mereka hanya berjarak 20 kaki dari energi yang terkumpul. Fluktuasi yang dihasilkan oleh energi membuat jantung Luan berdebar-debar. Itu sebanding dengan serangan guru Tau tingkat 8. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sekarang. Kemudian, Luan terbang mengelilingi pulau dan bahkan di dalam laut. Formasi tersebut mencakup 10 mil di sekitar pulau dan 10 mil jauhnya ke laut. Namun, masalahnya adalah dasar pulau itu kosong. Seluruh pulau itu seperti kapal yang terapum di laut. Gagasan Luan untuk menemukan celah di daratan segera hancur. Pulau itu sepenuhnya tertutup oleh formasi, dan mengapung di laut dengan bantuan kekuatan formasi. Luan mencoba meledakan kekuatan seluruh tubuhnya secara ekstrim. Dia mengaktifkan alam dewa iblis dan alam api suci pada saat yang sama dan menyerang formasi dengan fajar terkuat. Namun, setelah menembus udara, itu hanya bisa membuat formasi berfluktuasi. Tidak ada tanda-tanda akan pecah. Jika fajar tidak dapat memberikan efek, maka Luan benar-benar tidak punya cara lain. Setelah bereksperimen dengan banyak kemungkinan kelemahan dalam formasi, Luan akhirnya kelelahan. Dia kembali ke pulau dan duduk di tepi laut untuk beristirahat. Hah, hah. Luan terengah-engah, dadanya begelombang. Liu Yi yang berada di sampingnya melihat Luan sangat lelah dan merasa tertekan. Formasi ini tidak bisa dibuka. Liu Yi dengan lembut meraih lengan Luan dan berkata, Yue Rong ada di pulau api es, jadi tidak akan ada masalah. Mengapa kita tidak mempelajari formasi di sini? Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan masalah untuk selamanya semua saat kita kembali. Luan, yang terengah-engah, menarik nafas dalam-dalam, memaksa nafasnya stabil, dan mengangguk. Liu Yi benar, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Dia harus memperlakukannya sebagai mempelajari formasi di sini. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa lebih baik. Namun, mungkinkah mempelajari kunci formasi futeng dalam sebulan? Sekalipun Luan memiliki kepercayaan diri, dia masih sangat gugup mempelajari kunci formasi futeng yang merupakan rahasia inti dari semua formasi. Bagaimanapun, ini terkait dengan Liu Yi dan hidupnya. Itu juga berkaitan dengan keluarganya. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan sama sekali. Luan mengeluarkan kunci formasi futeng dari cincinnya. Buku ini sangat tebal, setebal tangan. Butuh waktu lama untuk membaca buku seperti itu dengan cermat, apalagi memahami setiap kalimat di dalamnya. Namun, ketika Luan membuka buku itu, dia tercengang. Ini, kamus. Luan dengan cepat membalik-balik buku itu. Sejak awal, dia membalik dua per tiga ketebalan buku sebelum berhenti. Itu benar. Dua per tiga pertama dari, kunci formasi futeng, sebenarnya adalah kamus. Itu ditulis dalam bahasa unik suku futeng, seperti kata-kata yang terdapat dalam formasi di sekitar patriark futeng. Mungkinkah dia harus mempelajari bahasa suku futeng untuk melakukan formasi? Dia sebenarnya harus belajar bahasa dalam waktu satu bulan. Luan terus membalik ke belakang. Benar saja, sepertiga kedua buku tersebut seluruhnya ditulis dalam bahasa suku futeng. Dengan kata lain, sepertiga kedua dari buku tersebut adalah kunci formasi futeng, yang sesungguhnya, yang merupakan rahasia intiter bentuknya seluruh suku futeng. Luan tiba-tiba sakit kepala. Dia benar-benar tidak menyangka mempelajari formasi akan begitu sulit. Namun, meskipun kunci formasi futeng, ini tampaknya sangat sulit dan merepotkan. Luan tidak punya pilihan lain dan tidak akan menyalahkan siapapun. Dia segera menutup bukunya dan berkata kepada Liu Yi yang berada di sebelahnya, Ayo kita bangun rumah untuk ditinggali. Saya akan tenang dan belajar secepatnya. Liu Yi menganggup dan segera mengikuti Luan ke hutan dekat laut untuk membangun rumah. Letaknya sangat jauh dari tempat tinggal suku futeng. Mereka terhalang oleh puncak gunung sehingga tidak dapat melihat satu sama lain. Bagi Luan dan Liu Yi, membangun rumah adalah tugas yang sangat mudah. Mereka bahkan tidak membutuhkan kayu untuk melepaskan rumah secara langsung. Liu Yi tidak membiarkan Luan membantu. Sebaliknya, dia membiarkan dia belajar dari samping dan membiarkannya melakukan segalanya. Untuk menghemat waktu, Luan tidak menolak dan fokus mempelajari kata-katanya. Di balik setiap bahasa futeng terdapat kata-kata terkini sebagai anotasi dan penjelasan. Namun, kata-kata futeng sangat sedikit. Makna yang terkandung dalam setiap kata tidak sesederhana kelihatannya. Luan mengerutkan kening saat melihat kata pertama. Dia melihatnya lama sekali dan tidak melihat kata kedua. Setelah setengah jam, Liu Yi datang ke sisi Luan dan berkata dengan lembut, rumah sudah dibangun. Masuk dan belajar. Luan menganggup dan menutup bukunya. Dia bangkit dan melihat ke rumah di depannya. Namun, dia tercengang. Ini adalah rumah yang sangat indah. Jendela dan pintu terbuka. Bahkan dari luar, dia bisa melihat bagian dalamnya dengan jelas. Seluruh rumah hanya memiliki ruangan besar dan ruangan kecil. Ruangan besar itu berisi tempat tidur dan meja. Jelas sekali bahwa kamar tidur dan ruang belajar digabungkan. Sedangkan untuk ruangan kecil lainnya, ada kolam emas panjang di dalamnya. Jelas itu tempat untuk mandi. Luan tersipu saat melihat ini. Hanya ada satu tempat tidur di rumah itu. Meskipun cukup besar untuk ditinggali dua orang, dia tidak bisa tidur di ranjang yang sama dengan Liu Yi. Meskipun hubungan Luan dan Liu Yi menjadi sangat ambigo, dan Luan telah menjanjikan masa depan yang terselubung kepada Liu Yi. Namun, sebelum menikah dengan Fuyu, Luan tidak akan pernah menerima wanita manapun, bahkan Liu Yi. Suster Yi, Luan menoleh untuk melihat Liu Yi. Wajahnya sedikit merah dan berkata, Ini. Kamu pasti akan belajar hari ini dan tidak akan istirahat sama sekali. Liu Yi memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, Tempat tidur ini untuk saya tinggali. Meja untuk Anda belajar. Ini adalah pengawasan saya agar Anda tidak bermalas-malasan. Tapi jika kamu benar-benar lelah, kamu bisa naik ke tempat tidurku sendiri. Aku tidak akan menolakmu. Digoda oleh Liu Yi, wajah Luan menjadi semakin merah. Namun, Liu Yi benar. Dia tidak berencana untuk istirahat sama sekali. Dia harus mempelajari prinsip Arai Futeng secara menyeluruh sesegera mungkin. Tapi, wajah Luan masih sangat merah. Dia berkata, Tidak ada jarak antara mejaku dan tempat tidurmu. Apalagi, menghadap tempat tidurmu. Aku ingin menemuimu. Senyuman Liu Yi menjadi lebih indah. Dia berkata, Kamu boleh belajar, tapi aku harus bosan selama sebulan. Aku hanya bisa menemui master apotekarku setiap hari untuk menghilangkan kebosananku. Kenapa aku bahkan tidak bisa melihatmu? Luan tersipu dan tersenyum pahit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dapat dianggap bahwa dia menyetujui pengaturan ini. Bahkan Luan sendiri tidak tahu kapan itu dimulai. Dia menjadi semakin sabar dengan omong kosong Liu Yi. 1680. Di dalam rumah kayu, Luan sedang mempelajari, Futeng Array Essentials. Isi dari, Futeng Array Essentials, terlalu rumit. Setiap kata memiliki makna mendalam yang mendalam. Jika dia tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin diungkapkannya, dia tidak akan bisa mempelajari isi sebenarnya. Namun, Luan memilih cara yang lebih cepat, yaitu tidak belajar sesuai urutan 2 per 3 pertama kamus. Sebaliknya, dia terlebih dahulu melihat sepertiga kedua dari isi inti dan kata pertama dari isi inti dalam kamus di depan untuk menemukan penjelasannya. Dengan cara ini, dia dapat mempelajari isinya sambil mempelajari teksnya. Meskipun itu tidak menghemat waktu, itu akan memberinya lebih banyak waktu untuk berpikir. Teks juga akan lebih mudah dipahami setelah dijelaskan dalam kalimat nyata. Luan tidak mempunyai pikiran yang mengganggu dan benar-benar tenggelam dalam ruang kerjanya. Tidak jauh dari mejanya ada tempat tidur Liu Yi. Pada saat ini, Liu Yi sedang duduk di tempat tidur, diam-diam memperhatikan Luan belajar. Dia juga menatap dengan penuh perhatian. Padahal, terlepas dari bahayanya, Liu Yi sangat puas dengan keputusan kepala keluarga Futeng. Dengan cara ini, dia bisa tinggal bersama Luan selama sebulan. Tidak akan ada orang lain, hanya mereka berdua. Ini adalah perlakuan yang belum pernah dialami Liu Yi sebelumnya. Setelah sekian lama bersama Luan, pikirannya kini dipenuhi pemikiran tentang apa yang akan terjadi antara dia dan Luan. Memikirkannya, wajah Liu Yi memerah dan panas. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menenangkan dirinya. Meski belum pernah berhubungan seks, bukan berarti dia termasuk orang yang konservatif. Dia bersedia melakukan sesuatu dengan Luan sebelum menikah dengannya. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Setelah membaca dalam waktu yang lama, Liu Yi menjaga semangatnya tetap bahagia dan bersemangat. Tetapi dia juga lelah. Selain itu, dia jarang beristirahat di pulau es dan api. Pada akhirnya, dia tidak dapat menopang dirinya sendiri dan tertidur di tempat tidur. Luan yang sedang belajar akhirnya selesai membaca sepertiga pertama teks melalui teks penjelasan dan menghela nafas panjang. Dia hanya bisa memahami arti literal dari paragraf pertama. Apalagi banyak hal yang sudah dia duga. Itu jauh dari kemampuan untuk memahaminya. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan lehernya, tepat pada saat menemukan Liu Yi tertidur di tempat tidur. Nafas Liu Yi ringan dan teratur, tapi dia tidak menutupi dirinya dengan selimut. Luan bangkit dan menutup pintu dan jendela untuk mencegah angin menyerang Liu Yi. Dia berjalan ke samping tempat tidur dan bersiap untuk menutupi Liu Yi dengan selimut. Ketika Luan menutupi Liu Yi dengan selimut, dia tercengang saat melihat wajah cantik Liu Yi. Liu Yi berbaring di tempat tidur, rambut panjangnya berserakan di tempat tidur. Wajah halusnya sempurna, sama seperti Luan, memamerkan kecantikannya. Luan jarang memandang wajah Liu Yi dengan serius. Ketika dia melihat mata indah Liu Yi yang tertutup dan bibir ceri, dia benar-benar memiliki keinginan untuk menciumnya. Mata Luan menjadi dingin. Dia dengan cepat menahan pemikiran ini. Mungkinkah dia terlalu sibuk akhir-akhir ini? Luan buru-buru berbalik dan kembali ke mejanya, membiarkan dirinya terus mempelajari prinsip-prinsip susunan bahan bakar. Luan berkonsentrasi belajar, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian langit menjadi gelap. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang bertaburan padat. Itu sangat indah. Setelah tidur selama 12 jam penuh, Liu Yi akhirnya terbangun. Dia berbalik di tempat tidur dengan bingung. Dia perlahan membuka mata indahnya dan menatap Luan. Luan masih belajar. Dia menatap Liu Yi dan dengan lembut berkata, Kamu sudah bangun. N. Rambut panjang Liu Yi menutupi separuh pipinya. Dia terlihat sangat menarik. Dia dengan malas berkata, Apakah aku tidur lama sekali? Ya, hari sudah gelap. Luan berkata sambil tersenyum. Liu Yi duduk di tempat tidur. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap mata indahnya. Tapi dia menemukan selimut di tubuhnya. Melihat selimut itu, wajah Liu Yi menunjukkan senyuman yang indah. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya pada Luan, Apakah kamu lapar? Tidak lapar. Luan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan mandi. Liu Yi mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Dia melihat wajah merah Luan dan berkata sambil tersenyum, Jangan mengintip. Dengan itu, Liu Yi berjalan ke sisi gubuk. Dia mendorong pintu hingga terbuka, tapi dia hanya menutup setengah pintunya. Tak lama kemudian, suara gemerisik pakaian dilepas terdengar dari dalam. Wajah Luan memerah, dan bahkan telinganya pun merah. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali pikirannya dan berkonsentrasi mempelajari kata-kata di dalam buku. Tak lama kemudian, suara air terdengar dari dalam gubuk. Jelas sekali bahwa Liu Yi telah memasuki kolam. Tekad Luan sebenarnya sangat kuat. Hal ini terlihat dari pengalamannya dengan masyarakat Temi. Namun bagi Liu Yi, tekadnya sepertinya sudah sangat berkurang. Untungnya, dia tidak menunda studinya tentang prinsip pengisian bahan bakar. Kalau tidak, dia harus berbicara dengan Liu Yi. Akhirnya, setelah setengah jam mandi, Liu Yi keluar dari gubuk. Tetapi ketika Luan melihat pakaiannya, hatinya menegang, dan keinginan dalam tubuhnya hampir menembus rasionalitasnya. Liu Yi, selain pakaian dalamnya, dia hanya mengenakan gaun tipis dan transparan. Gaun ini tidak bisa menutupi apapun sama sekali. Di bawah cahaya lilin, Luan bisa melihat segala sesuatu di dalamnya. Pakaian dalam hanya menutupi bagian penting tubuhnya. Perutnya yang kencang, kakinya yang ramping, dan payudaranya yang mengesankan, termasuk bahu dan lehernya, semuanya terlihat jelas di depan Luan. Luan tidak menyangka, tubuh Liu Yi begitu menggoda. Luan hanya merasakan kepalanya tiba-tiba menjadi sangat panas, seolah-olah akan meledak. Dia segera menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca dengan wajah merah. Dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh keinginan. Melihat Luan tidak menghentikannya dan tidak membiarkannya memakai pakaian lain, wajah Liu Yi menunjukkan senyuman. Dia tidak berkata apa-apa dan terus berbaring di tempat tidur. Dia tahu bahwa dia telah berbuat cukup banyak. Dia juga tahu bahwa Luan tidak bisa berbuat apa-apa. Luan tidak akan melanggar sumpahnya dengan Fuyu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan kecantikannya pada Luan. Tentu saja, jika Luan benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan menentangnya. Tapi, di tempat tidur, wajahnya merah dan panas. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia merasa tidak bisa tenang sama sekali. Dibandingkan dengan Luan yang masih bisa membenamkan dirinya dalam ruang belajarnya, dia menyadari bahwa dia lah yang tidak bisa menahan keinginannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, empat laut selatan, Pulau Icevire. Di Pulau Icevire, semua anggota keluarga ada di sana, kecuali Luan dan Liu Yi. Saat ini adalah masa yang berbahaya. Semua orang tidak bisa meninggalkan wilayah pengaruh. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semua orang duduk di istana menunggu kabar dari Luan dan Liu Yi. Setelah seharian penuh, masih belum ada kabar. Semua orang sangat khawatir ada yang tidak beres. Semua orang tidak bisa duduk diam. Mereka ingin pergi ke orang-orang Temi untuk bertanya, tetapi kecuali Luan, tidak ada yang memiliki susunan teleportasi ke Pulau Pesona Surgawi. Tentu saja, Yu Erong bisa pergi, tapi begitu dia pergi, keamanan Pulau Icevire tidak bisa dijamin. Saat semua orang cemas, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari udara tipis di pintu masuk istana. Para wanita segera menoleh untuk melihat. Yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Yu Erong. Yu Erong langsung masuk ke kamar, dan para wanita ini sangat menghormati Yu Erong. Mereka semua berdiri dan bertanya pada Yu Erong, kakak Yu Erong, apakah ada berita tentang Luan dan Liu Yi? Aku di sini untuk memberitahumu tentang ini. Yu Erong masuk ke kamar dan duduk. Dia berkata, orang-orangku baru saja menyampaikan berita. Mereka mengatakan bahwa Luan dan Liu Yi telah bertemu dengan klan Futeng. Mereka pergi ke klan Futeng untuk mempelajari tentang susunan. Namun, kami tidak mengetahui detailnya. Bahkan orang Temi tidak memiliki susunan teleportasi untuk langsung menuju ke sana. Kami semua bertemu di luar. Kenam wanita di ruangan itu gemetar saat mendengar ini. Mereka tiba-tiba menjadi gugup. Si cantik yang segera berkata, dengan kata lain, tidak ada yang tahu di mana Luan dan Liu Yi sekarang. Ya, bisa dibilang begitu. Yu Erong menganggup dan berkata, jika kita harus membicarakan berita, kita akan bertemu dengan klan Futeng dalam sebulan, yaitu tanggal 20 Juli. Jika mereka tidak kembali dalam sebulan, kita akan mendapat berita dalam sebulan. Sebulan Para wanita di ruangan itu memasang ekspresi serius. Mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengkhawatirkan keselamatan Luan dan Liu Yi. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke klan Futeng yang sama sekali asing. Terlebih lagi, klan Futeng sulit dipahami. Mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka tidak dapat menemukannya meskipun mereka menginginkannya. Melihat wajah khawatir para wanita di ruangan itu, Yu Erong berkata lagi, jangan khawatir. Klan Futeng selalu memiliki hubungan baik dengan orang-orang Temi. Sekalipun itu demi orang-orang Temi, mereka tidak akan menang. Tidak mempersulit mereka berdua. Jika klan Futeng benar-benar berani melakukan apapun, saya akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Mendengar kata-kata Yu Erong, para wanita itu sedikit lega. Namun, mereka masih sangat gugup. Faktanya, Yu Erong pun sangat khawatir. Dia koma selama 2000 tahun dan tidak pernah berurusan dengan klan Futeng. Dia tidak tahu orang seperti apa mereka. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa menyentuh Luan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!